Keyboard Immortal Season 101, Pendekar Pedang Misterius Selama dua hari berikutnya, Sang Hong mengunjungi Gubernur Manor dan Raja Yan Manor dari waktu ke waktu untuk mengungkapkan perhatian dan simpatinya kepada rekan-rekannya. Tetapi setiap kali mereka benar-benar memintanya untuk melakukan sesuatu, dia akan selalu menolak dengan cara yang berpengalaman. Pada hari ketiga, armada utusan kekaisaran secara resmi berangkat, melanjutkan jalur yang telah ditentukan. Zuan akan memanggil Daji sebagai modelnya untuk melatih keterampilan menggambarnya sesuai dengan teknik, wajah seribu identitas kapanpun dia punya waktu. Sayangnya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa mendapatkan poin kemarahan lagi darinya. Sampai-sampai dia bertanya-tanya apakah beberapa poin yang dia dapatkan darinya hanyalah imajinasinya. Namun, sesuatu yang patut disyukuri adalah keterampilan menggambarnya meningkat secara nyata. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultifator, jadi genggamannya atas kekuatannya dan penggunaannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Selain itu, kekuatan mentalnya yang kuat membuat belajar sesuatu lebih cepat. Dari pasien sindrom daun yang awalnya dia gambar, gambarnya sekarang 70 hingga 80 persen akurat. Tetapi setiap kali Zuan melihat Daji yang asli dan membandingkannya dengan gambarnya, dia akan selalu menghela nafas dan berpikir bahwa tidak peduli seberapa hebat keterampilan artistiknya, itu akan tetap gagal untuk benar-benar mencerminkan kecantikan wanita ini. Kapal mereka terus ke utara untuk beberapa saat sebelum armada utusan kekaisaran pergi ke darat, mengubah arah dan menuju ke barat dengan kuda. Cloud Center Commandery berada di barat laut. Tidak ada jalur air yang bisa membawa mereka langsung ke sana. Tidak seperti komando lainnya, komando Cloud Center sangat luas, tetapi penduduknya jarang. Ukurannya sangat luas, wilayahnya beberapa kali lebih besar daripada banyak komando selatan yang ditambahkan bersama-sama. Pemandangan di sekitarnya benar-benar berbeda dari apa yang mereka lihat di sepanjang jalan. Mereka pertama kali melakukan perjalanan melalui gurun besar yang begitu sunyi, hanya ada batu di sana. Lupakan pohon, sulit bagi mereka untuk melihat sebatang rumput pun. Untungnya, mereka semua adalah elit dari pengadilan, dan tubuh para pembudidaya itu tangguh. Mereka memiliki pemandu yang dikirim oleh pejabat setempat, jadi meskipun perjalanannya sulit, tidak ada bahaya. Satu-satunya episode kecil yang mereka temui adalah sekelompok bandit bodoh. Tempat ini sangat miskin sehingga para bandit terpaksa mengambil risiko karena putus asa. Mereka menyerang pada malam hari untuk mencoba mencuri beberapa barang. Pada akhirnya, para bandit tidak berbeda dengan penjaga biasa. Zuan dan Sang Hong tidak perlu mengangkat satu jari pun, Gao Ying dan Pei Yu dapat dengan mudah memusnahkan mereka dengan pasukan pengawal bersenjata. Mereka berdua sebenarnya merasa sedikit kecewa karena para bandit tidak melakukan perlawanan lagi. Lagi pula, mereka telah bepergian dengan armada begitu lama, dan akhirnya giliran mereka untuk melakukan sesuatu. Semua ini adalah dinas militer yang akan mereka kumpulkan. Hanya Sang Hong saja yang mengambil sesuatu yang aneh dari senjata para bandit. Banyak dari mereka adalah masalah standar tentara pemerintah. Setelah mengobrol sebentar dengan Zuan, kesimpulan yang mereka dapatkan adalah bahwa para bandit itu telah merampok pasukan kecil dan mencuri senjata. Atau beberapa orang telah menjual kembali senjata itu kepada mereka. Jika yang terakhir, ada masalah besar dengan Cloud Center Commandery. Tetapi mereka berdua tahu bahwa itu tidak berguna bahkan jika mereka mengkhawatirkan hal-hal seperti itu sekarang. Mereka hanya bisa perlahan menyelidiki berbagai hal begitu mereka tiba di Cloud Center Commandery. Begitu mereka meninggalkan gurun, pemandangan tidak lagi suram. Mereka bahkan melewati beberapa kota yang tersebar di sepanjang jalan. Saat mereka melanjutkan ke barat, padang rumput, gunung, dan hal-hal lain seperti itu muncul di hadapan mereka. Tentu saja, karena saat itu musim dingin, padang rumput mengering dan ada salju di mana-mana. Utusan kekaisaran sebagian besar terdiri dari orang-orang dari ibu kota yang belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Mereka semua menemukan novel daerah dan menarik. Bahkan Sang Hong pun kerap melontarkan pujiannya terhadap kemegahan kawasan tersebut. Dia menjelaskan kepada yang lain fakta bahwa beberapa ratus tahun sebelumnya, tempat ini masih merupakan wilayah ras iblis. Kemudian, ketika generasi kaisar manusia yang berurutan memperluas wilayah mereka, mereka merebut tanah dari ras iblis sedikit demi sedikit, mengubahnya menjadi tanah ras manusia. Sang Hong terdengar sangat bangga ketika dia berbicara tentang itu. Dari waktu ke waktu, Gao Ying dan Pei Yu mendorong Zhu An untuk menulis sesuatu yang baru. Mereka sudah merasakan kemuliaan, jadi mereka mencoba melihat apakah nama mereka bisa ditambahkan ke karya puisi baru. Jika mereka bisa, itu akan menjadi ketenaran sepanjang zaman. Zhu An menolak tanpa ragu sedikitpun. Semua orang yang berpergian dengan mereka sudah menjadi kenalan lama. Siapa yang akan dia coba pamerkan di sini? Semua konsentrasinya adalah pada peningkatan keterampilan artistiknya. Ketika yang lain sedang mendirikan kemah, dia akan membawa Daji agak jauh untuk berlatih membuat sketsa. Mungkin karena pemandangannya yang menakjubkan, atau mungkin karena kecantikan Daji yang luar biasa, tapi dia bisa merasakan bahwa keterampilan artistiknya berkembang pesat. Sepertinya dia akan segera mencapai standar, wajah seribu identitas. Begitu saja, setengah bulan berlalu, dan kelompok itu akhirnya tiba di Cloud Center Commandery. Apa yang mereka lihat di sepanjang jalan hanyalah beberapa kota kecil, jadi ketika mereka melihat tembok kota yang mengjulang tinggi, mereka semua merasa agak sulit untuk membiasakan diri pada awalnya. Cloud Center City sedikit lebih besar dari Yi Commandery. Tapi itu bisa dimengerti, Cloud Center Commandery menghasilkan sejumlah besar batuki, jadi itu sangat kaya. Lebih jauh lagi, itu adalah pusat politik, ekonomi, dan militer di wilayah barat laut yang luas, semua faktor ini secara alami membuatnya berkembang dan megah. Pejabat Cloud Center Commandery telah menerima berita tentang kedatangan mereka. Mereka menyapa armada kekaisaran di luar kota. Kami dengan hormat menyambut utusan kekaisaran. Ada tiga orang di depan kelompok penyambutan. Yang di tengah adalah Cloud Center Magistret Zuo Su. Sekali melihat sosoknya yang berperut buncit membuat Zuan langsung berpikir bahwa dia adalah definisi buku teks tentang pejabat korup. Namun, perhatiannya dengan cepat beralih ke pria dengan kumis yang dipangkas rapi di sebelahnya. Dia tinggi, dan dia memiliki alis yang panjang dan tajam yang memberinya kesan kuat dan gagah berani. Namun, kumisnya yang teliti, kuku jarinya, dan alisnya semuanya telah dipangkas dengan hati-hati. Meskipun semua itu bisa dianggap ilmiah dan elegan, Zuan masih merasa dia berusaha terlalu keras dan sedikit cengeng. Alasan mengapa Zuan memperhatikannya bukan karena dia tertarik pada pria itu, tetapi karena dia pernah melihatnya sebelumnya di lembah di luar Bright Moon City di masa lalu. Dia hanya tahu bahwa ini adalah saudara ipar Yu Yan Luo. Baru sekarang dia menemukan identitas asli orang itu. Dia adalah penjabat komandan-komandan Cloud Center Jian Taiding. Karena lokasi Cloud Center Komanderi di barat laut, mereka akan menghadapi invasi dari ras iblis dari waktu ke waktu. Biasanya pengawas bela diri yang bertanggung jawab atas urusan militer di komandan lain, misalnya, Yang Seng dari Komando Yi, tetapi komando Cloud Center memiliki gubernur militer Manor yang lebih tinggi. Posisi pengawas bela diri Cloud Center Komanderi dipegang oleh Jian Yan Yanyo. Biasanya, dia bertanggung jawab untuk memastikan keamanan Cloud Center Komanderi, sementara juga menangkis invasi ras iblis dan lainnya di perbatasan. Setelah hilangnya Cloud Center Duque, adiknya, mantan kepala sejarawan dari gubernur militer Manor, untuk sementara menggantikannya. Zuan berpikir, seseorang seperti ini sebenarnya datang jauh-jauh ke Bright Moon City tanpa memberitahu siapapun. Bahkan pejabat lokal Bright Moon City atau Bright Moon Duque Chuzong Tian tidak memperhatikan apapun. Pertama kali mereka bertemu, kultifasi Zuan sangat rendah sehingga dia tidak bisa melihat apapun tentang pria lain. Tetapi setelah pemeriksaan lebih dekat, aura pihak lain dilindungi, dan ada cahaya surgawi di matanya. Orang lain tampaknya sudah berada di peringkat master. Kaisar benar-benar berpikir terlalu tinggi tentang saya. Dia benar-benar mengirim saya jauh-jauh ke sini untuk berurusan dengan kelanjian. Meskipun Sang Hong adalah utusan kekaisaran, ia hanya memiliki delapan peringkat kultifasi. Aset kekuatan terbesar utusan kekaisaran adalah Golden Token 11, dan Golden Token 11 adalah saya. Zuan tidak bisa tidak memandang rendah Chuzong Tian ketika dia memikirkan itu. Dia juga seorang adipati, namun lihat betapa mengesankannya Cloud Center Duque Dome ini. Hanya seorang adik laki-laki yang sudah berada di peringkat master. Tapi Chuzong Tian sepertinya telah memberitahunya sebelumnya bahwa Chuzong Tian terluka parah di masa lalu, menyebabkan kultifasinya turun. Kalau tidak, tidak mungkin pengadilan bisa memperlakukannya seperti yang mereka lakukan. Dengan Sang Hong hadir untuk mengurus semua formalitas, tidak perlu baginya untuk melakukan hal-hal yang melelahkan seperti itu. Dia hanya perlu menganggup dan tersenyum. Namun saat mereka saling memperkenalkan diri, perhatian Zuan beralih ke seorang pria parubaya berwajah persegi dan tampak tegak. Dia adalah Tuan Kota Pesau dari Kota Cloud Center. Pangkat resminya adalah satu hal. Lebih penting lagi, nama keluarganya adalah Pei. Dipasangkan dengan bagaimana Pei Yu mengobrol dengan riang dengan pria itu, ini mungkin ayah Pei Myanmar yang telah disebutkan Pei Yu sebelumnya. Bikmanman, akhirnya aku bisa melihatmu lagi. Tatapan Zuan menjadi bergerak ketika dia melihat Kota Cloud Center yang jauh. Setelah mereka berpisah terakhir kali, sudah lama sejak dia menerima pesan apapun darinya. Armada utusan kekaisaran disambut di dalam kota oleh banyak pejabat. Mereka dipimpin dan diselesaikan oleh orang-orang yang berspesialisasi dalam peran itu. Adapun pejabat lainnya, mereka pergi dengan cara mereka sendiri. Mereka harus menyiapkan pesta penyambutan di magistret Manor di malam hari. Segera setelah itu, Sang Hong memanggil Zuan secara pribadi. Dia berkata, Kamu baru saja bertemu Jian Taiding. Apa kesanmu tentang dia? Zuan menjawab, Dia sepertinya bukan tipe orang yang suka memamerkan kemampuannya. Dia jelas merupakan peringkat master, namun dia menyerah pada hakim. Jika dia tidak benar-benar memiliki kesetiaan dan pengabdian mutlak kepada pengadilan dan tidak berani melangkah keluar sedikitpun, dia adalah seseorang yang menyimpan bencana besar. Huh, itu juga yang aku pikirkan. Sang Hong penuh dengan kekhawatiran. Aku ingin tahu apakah Golden Token 11 itu bisa menghadapinya. Saya baru saja berkonsultasi dengan Xiao Jian Ren, tetapi dia menjawab semuanya dengan, Saya tidak tahu. Dia bahkan tidak tahu apakah Golden Token 11 telah tiba di Cloud Center Commandery. Saya pikir dia mungkin sudah tiba, kata Zuan sambil tertawa malu. Dia bertanya, Momong-omong, bisakah kamu menghubungi utusan Token Emas lokal? Saya percaya akan lebih mudah untuk berurusan dengannya jika kita memiliki lebih banyak orang untuk membantu kita. Sang Hong menggelengkan kepalanya dan menjawab, Aku sudah bertanya pada Xiao Jian Ren. Cloud Center Commandery tidak memiliki utusan Token Emas lainnya. Hanya kerajaan yang memiliki utusan Token Emas yang mengawasi mereka. Situasi Cloud Center Commandery istimewa dan tidak ada utusan Token Emas di sini. Zuan berpikir dalam hati, sepertinya Kaisar lebih khawatir tentang pemberontakan keluarga kerajaan. Keduanya mengobrol lebih lama. Kemudian, Zuan memberitahu Sang Hong bahwa dia ingin mengambil kesempatan untuk melihat-lihat Cloud Center Commandery dan membiasakan diri dengan lingkungannya. Sang Hong mengangguk, berkata, Tujuanku terlalu besar. Kami akan bekerja secara terpisah dalam tanden, satu terbuka dan satu rahasia. Saya akan menarik perhatian klan utama di sini dari tempat tinggal sementara kami, sementara Anda akan menyelidiki secara pribadi. Petik 2 Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia sebenarnya baru saja berencana untuk bertemu dengan P.M. Yanman. Tetapi karena Sang Kin, dia tidak bisa memberitahu Sang Hong begitu saja. Dia hanya bisa samar-samar setuju. Setelah meninggalkan tempat tinggal sementara, Zuan berjalan melalui gang terpencil. Penampilannya dengan cepat menjadi sangat berbeda. Setelah berlatih sepanjang waktu, meskipun dia tidak bisa mengubah penampilannya menjadi seperti orang tertentu, tidak terlalu sulit untuk menggunakan wajah seribu identitas untuk mengubah penampilannya sedikit. Dengan begitu, dia tidak harus selalu memakai topeng penyamaran di masa depan. City Lord Manor mudah ditemukan. Zuan merasa sedikit tergerak saat melihat tulisan, P. Manor, di pintu masuk. Tentu saja, dengan identitasnya saat ini, dia tidak bisa masuk melalui pintu depan. Dia mengambil jalan memutar dan menyelinap masuk melalui tempat dengan keamanan yang relatif lebih lemah. Dengan lencana giyok untuk mengamati sekelilingnya, Mirror Meraj menyembunyikan oranya, dan gerakan seketika grand gale, meskipun keamanan di sana ketat, tidak terlalu sulit baginya untuk menghadapinya. Zuan sedang mencari kamar Pei Myanmar ketika suara Pei Sao tiba-tiba datang dari koridor yang jauh. Pewaris muda telah datang dari jauh. Saya harus minta maaf karena tidak keluar untuk menyambut Anda lebih awal. Petik 2 Pewaris muda Mata Zuan menyipit. Apakah ini seorang kenalan lama? Bab 1002 Zuan menendang ringan, diam-diam terbang di udara dan mendarat di atas pohon besar ke samping. Dia melihat kekejauhan melalui puncak pohon yang lebat. Sekelompok orang perlahan berjalan dari ujung lain koridor, yang memimpin justru Tuan Kota Pei Sao, yang pernah dilihat Zuan sebelumnya. Dia sedang berbicara dengan seorang pemuda tentang sesuatu. Meskipun dia tidak melakukan sanjungan yang berlebihan, dia memiliki senyum lebar di wajahnya dan kata-katanya sopan. Jelas bahwa dia sangat menghormati status pihak lain. Setelah diperiksa lebih dekat, Zuan memperhatikan bahwa pakaian pemuda itu sangat mewah, dan kerahnya disulam dengan desain emas dan batu biok. Dia memiliki penampilan yang tampan dan percaya diri, tetapi ada semacam kebanggaan yang tak terlukiskan di matanya. Tidak apa-apa, kalian semua harus menerima utusan kekaisaran. Pewaris muda ini tidak ingin membuat terlalu banyak keributan dan membiarkan terlalu banyak orang tahu tentang kedatanganku. Pria muda itu tiba-tiba mengerutkan kening di tengah kalimatnya, tanpa sadar menggerakkan kakinya sedikit. Kiprahnya sesekali berubah agak canggung saat dia berjalan. Setiap kali itu terjadi, ekspresi suram melintas di matanya. Pei Sao jelas memperhatikan apa yang terjadi. Dia bertanya karena khawatir, apakah pewaris muda itu terluka? Kami memiliki banyak obat-obatan yang seharusnya bisa membantu luka pewaris muda itu. Apakah menurut Anda Raja Kimanor saya kekurangan obat-obatan? Pemuda itu memutar bola matanya. Itu hanya efek sisa dari cedera kecil, itu tidak akan menghalangi apapun. Meskipun itu yang dia katakan, dia menggertakkan giginya karena marah. Jelas bahwa dia tidak setenang yang dia coba tampilkan. Anda telah berhasil mengendalikan Zao Zee untuk plus 444 plus 444 plus 444. Zuan hampir tertawa terbahak-bahak. Itu, tentu saja, pewaris Raja Ki, Zao Zee. Orang ini benar-benar bintang keberuntunganku, haha. Dia menyumbangkan begitu banyak poin rage setelah kita bertemu lagi. Ada pun kecanggungan dalam kiprah Zao Zee, itu karena Zuan pernah mematahkan kakinya sebelumnya. Meskipun mereka sudah sembuh, masih ada rasa sakit setiap kali terlalu berangin atau hujan. Cuaca di barat laut cukup dingin, sehingga perasaan itu bahkan lebih terasa dari sebelumnya. Mata Zuan bergeser ke samping. Seorang penatua mengikuti beberapa kaki di belakang Sao Zee. Rambut peraknya disisir rapi dan rapi, matanya tajam saat dia mengamati sekeliling, seolah waspada terhadap musuh yang tersembunyi. Dia juga seorang kenalan lama, pelindung Raja Kimanor, dengan kultivasi di puncak peringkat ke-9, Han Feng Qiu. Zuan berpikir, menjadi pelindung Raja Kimanor benar-benar merupakan takdir yang pahit. Para pelayan terkenal lainnya semuanya meninggal di penjara bawah tanah rahasia West Hauntum. Sekarang, hanya Han Feng Qiu saja yang tersisa. Zuan bertanya-tanya apakah dia merasakan tekanan jauh di lubuk hatinya. Pei Sao segera menyadari bahwa luka itu adalah luka yang tidak ingin dibicarakan oleh pewaris Raja Qi. Dia merasa sedikit menyesal atas kekasarannya dan tentu saja tidak terus menanyakannya, tetapi berkata, dengan kemampuan Raja dan pewaris muda, cedera yang lebih parah tidak akan menjadi masalah. Zao Zi memberikan beberapa jawaban linglung, lalu melirik ke samping. Ngomong-ngomong, aku sudah lama mendengar tentang kecantikan Nona Pei. Kenapa dia belum muncul? Mata Zuan menyipit saat mendengar itu. Orang ini benar-benar datang untuk Big Man Man. Nak, kamu sedang menuju jalan yang tidak ingin kamu ambil. Pei Sao menjawab, aku sudah mengirim seseorang untuknya. Tiba-tiba, seorang pelayan bergegas dan berkata, Tuan, Nona itu tidak mau keluar. Dia bilang dia akan mengasingkan diri dan tidak ingin bertemu siapapun. Senyum Pei Sao membeku. Dia berseru, kamu hal yang tidak berguna. Katakan padanya untuk keluar lagi. Dipahami, pelayan itu merasa dirugikan. Namun, dia tidak berani berdebat dengan tuannya ketika dia melihatnya marah. Dia dengan cepat berbalik dan pergi. Pei Sao kemudian menjelaskan kepada Zao Zi, Putri Kelanku telah terlalu dimanjakan oleh ibunya. Pewaris muda telah melihat sisi buruk dari kita. Saya harap Anda tidak tersinggung. Zao Zi melambaikan tangannya dan berkata, Tidak apa-apa. Bagaimanapun, tujuan utama dari perjalanan ini bukanlah untuk bertemu dengannya. Meskipun Zuan benar-benar ingin terus mendengarkan diskusi mereka, itu tidak sepenting Pei Myanmar. Ketika dia melihat pelayan itu pergi, dia diam-diam mengikuti. Sementara itu, Han Feng Qiu merasakan sesuatu dan berbalik untuk melihat pohon tempat Zuan bersembunyi sebelumnya. Apa itu? Zao Zi bertanya karena penasaran ketika dia merasakan bahwa Han Feng Qiu bertingkah aneh. Tidak apa. Han Feng Qiu juga merasa agak aneh. Dia sepertinya merasakan sesosok melesat keluar, tetapi ketika dia melihat lebih dekat, tidak ada apa-apa. Apakah saya mulai melihat sesuatu? Tapi dia segera membuang kecurigaan itu. Dia telah berjaga-jaga sepanjang waktu. Dengan kultivasinya, jumlah individu yang bisa lolos dari deteksinya di semua cloud center komanderi dapat dihitung dengan satu tangan. Selanjutnya, mereka semua adalah tokoh penting, mengapa mereka datang ke rumah Pei Shao untuk membuat masalah. Pasti karena aku terlalu tegang akhir-akhir ini. Sementara itu, Zuan mengikuti pelayan itu ke halaman dalam. Alisnya berangsur-angsur berkerut. Big Man Man adalah anggota penting dari klan, jadi mengapa tempat dia tinggal begitu terpencil? Tidak heran dia tidak bisa menemukannya lebih awal. Pelayan itu dengan cepat tiba di halaman kecil yang compang camping. Dibandingkan dengan betapa indahnya halaman lain di City Lord Manor, tempat itu memang bisa dianggap compang camping. Namun, itu agak tenang dan damai, memberikan sedikit perasaan transcendent. Nona muda, Nona muda. Pelayan itu mulai mengetuk pintu, berteriak. Tuan berkata bahwa dirimu yang terhormat harus keluar setidaknya sekali. Aku tidak pergi. Sebuah suara yang familiar menjawab dari dalam. Itu masih menyenangkan seperti yang diingat Zuan, tetapi suaranya sekarang membawa sedikit kelelahan. Pria besar, Zuan tidak bisa lagi menahan emosinya saat mendengar suara yang familiar itu. Dia berjalan dengan langkah besar. Mana yang berani memasuki kediaman wanita muda itu? Sebuah suara memanggil dari samping saat itu, disertai dengan dengusan dingin. Zuan segera menjadi waspada. Dia dengan cepat memindahkan beberapa zang ke samping. Pedang panjang ganas langsung menusuk ke tempat dia baru saja berdiri. Dia menyeka segenggam keringat dingin. Jika dia bahkan lebih lambat beberapa saat, mungkin sudah ada lubang besar di tubuhnya. Dia mampu menghentikan pedang Grand Key miliki Commander City Lord hanya dengan dua jari, tapi dia tidak akan berani mencoba hal yang sama dengan pedang ini. Reaksi pertamanya adalah menghindar. Hah, pihak lain jelas tidak menyangka Zuan menghindar begitu cepat. Namun, pedangnya tidak berhenti sama sekali, malah terus menusuk dengan tepat dan akurat. Zuan segera waspada ketika dia melihat pedang yang melesat seperti bintang jatuh. Dia telah bertemu dengan banyak pendekar pedang, tetapi orang di depannya jelas merupakan yang terbaik dari semua pengguna pedang yang pernah dia temui sebelumnya. Dia menggunakan Grand Gale untuk menghindari beberapa lusin zang sambil memanggil Hundret Warbel untuk melakukan serangan mental, mengganggu tindakan pihak lain selanjutnya. Hantu Hundret Warbel menyerang orang tersebut, yang tertawa terbahak-bahak dan berkata, kita harus hidup setiap hari seolah-olah itu adalah hari terakhir kita, kekhawatiran besok bisa menunggu sampai besok. Dia bergegas menembus hantu Hundret Warbel, yang meledak menjadi sedikit cahaya. Ekspresi Zuan menjadi mendung. Orang ini setidaknya adalah seorang kultifator peringkat master, dan jiwanya jauh lebih terkonsentrasi daripada milik Zuan. Itulah mengapa serangan mental Hundret Warbel tidak bekerja sama sekali. Yang terpenting, teknik pedang orang lain itu terlalu brilian. Itu selalu merebut celah terbaik di antara serangannya. Dengan kultifasinya saat ini, penggunaan Grand Gale-olehnya hampir tidak terbatas. Namun, ada beberapa detik cooldown antara setiap penggunaan. Orang biasa tidak akan menyadarinya, dan bersama-sama dengan seberapa cepat gerakan seketika itu, bahkan jika mereka menyadarinya, mereka tidak akan dapat mengambil kesempatan sekilas itu. Tapi orang ini benar-benar berbeda. Meskipun tubuhnya masih tertinggal, pedangnya lebih cepat dari tubuhnya. Itu langsung tiba di depan Zuan. Apakah dia mengendalikan pedang terbang? Zuan tidak punya waktu untuk berpikir sendiri. Dia mengeluarkan pedang T.E. dan menukar lebih dari 10 pukulan dengan pedang terbang. Tidak peduli seberapa rumit dan rumit serangan pedang terbang itu, dia memblokir setiap serangan. Hem, giliran pihak lain yang terkejut. Meskipun dia tidak habis-habisan, itu adalah pertama kalinya semua serangan pedangnya diblokir. Zuan juga memperhatikan orang lain dengan baik. Dia adalah seorang pria parubaya dengan janggut panjang, dengan beberapa helai rambut keriting di dahinya. Dia memiliki ekspresi mata yang agak mengantuk. Di punggungnya ada labu hijau raksasa. Zuan bisa mencium bau alkohol yang kuat dari tubuhnya bahkan dari jauh. Tempat ini sangat dingin, namun pria itu masih hanya mengenakan satu lapis. Pakaiannya memiliki noda hitam yang bisa jadi merupakan sisa alkohol atau minyak. Celananya lebar dan longgar, dan sepasang sandal usang ada di kakinya. Penampilan orang itu sangat ceroboh. Jika orang normal yang terlihat seperti itu, reaksi pertama orang lain adalah menganggap dia pengemis yang kotor dan bau. Namun, orang ini berbeda. Zuan masih bisa melihat tanda-tanda bahwa pria itu memiliki masa lalu yang tampan dan heroik saat masih muda. Perasaan yang diberikan pria itu adalah perasaan kesepian dan kesuraman yang tak ada habisnya. Sementara Zuan sedang memeriksa pria itu, pihak lain juga menilai dia. Zuan mengalami luka robek dipakaiannya oleh pedangki karena dia tidak siap. Meskipun dia tidak terluka, itu masih mengekspos kulit di bawahnya. Pria parubaya yang tampak ceroboh itu tiba-tiba melihat liontin berbentuk api di leher Zuan. Matanya tidak bisa membantu tetapi menyipit. Saat itu, sebuah suara keras memanggil dari kejauhan, ada seorang pembunuh. Pertarungan mereka telah menyebabkan gangguan yang begitu besar sehingga penjaga City Lord Manor harus buta untuk tidak memperhatikan apapun. Penjaga yang tak terhitung jumlahnya menyerbu. Ada beberapa yang sangat cepat, jelas para elit dari bangsawan Tuan Kota. Bahkan aura pembudidaya lain dari jauh mendekat dengan cepat. Pria parubaya yang ceroboh itu menatap Zuan dalam-dalam. Kemudian, dia menendang tanah dan menghilang ke kejauhan. Zuan sedikit mengernyit. Dari kelihatannya, dia jelas tidak bisa bertemu dengan Big Man Man sekarang. Dengan statusnya, dia juga tidak ingin terlibat konflik dengan Tuan Kota dan para penjaga. Dia memutuskan untuk pergi ke arah lain. Bab 1003, Pedang Abadi Zuan mengambil beberapa belokan dan jalan memutar, menggunakan teknik gerakan misteriusnya untuk mengusir pengejarnya. Kemudian, dia kembali ke Pei Manor. Dia tidak bisa melihat Big Man Man-nya terakhir kali setelah diinterupsi oleh pendekar pedang misterius itu, tapi dia ingin mencoba lagi. Tapi sayangnya, setelah apa yang baru saja terjadi, Tuan Kota sudah memperkuat keamanan. Ada penjaga di mana-mana. Tidak peduli seberapa tinggi kultifasinya, tidak mungkin menyelinap di bawah sinar matahari bolong tanpa terlihat. Siapa master pedang itu? Zuan mengutuk pendekar pedang misterius itu sampai mati. Pada saat yang sama, dia mulai bertanya-tanya siapa pria itu sebenarnya. Dia mengira itu adalah seseorang dari klan Pei pada awalnya. Tapi begitu penjaga Manor diperingatkan, pendekar pedang misterius itu memilih untuk lari dan menghindari para penjaga. Ini membuatnya menolak kecurigaan itu. Tetapi jika pria itu bukan dari klan Pei, jika kultifasinya sangat tinggi, mengapa dia tinggal di dekat Pei Myanmar? Dilihat dari apa yang Zuan dengar, pria itu sepertinya melindungi Big Man Man. Tapi dia belum pernah mendengar Big Man Man menyebut seseorang seperti itu. Saat itu, beberapa suara datang dari pintu samping. Zhao Zia ada di sana, terbungkus mantel yang bisa menyembunyikan wajahnya. Kemudian, dia naik ke gerbong yang telah disiapkan di sana. Han Feng Qiu melihat sekeliling dengan waspada. Kemudian, dia menarik tudung menutupi matanya dan mengusir kereta itu. Zuan terkejut. Dia mengikuti mereka beberapa li ke tempat tinggal. Dari kelihatannya, bangunan itu kemungkinan adalah rumah seorang saudagar kaya di kota. Meskipun kediamannya tidak terlalu istimewa, keamanannya sangat ketat. Itu pasti salah satu pangkalan rahasia Raja Kim Anor. Zuan tidak ingin memperingatkan mereka. Setelah melihat sekeliling untuk mengingat tempat itu, dia diam-diam pergi. Setelah Zuan kembali ke kediaman resmi sementara, dia mengganti seragamnya dengan Golden Token 11 dan menuju ke kamar Xiao Jian Ren. Xiao Jian Ren menghela nafas lega saat melihat Zuan, berkata, Tuan 11, sudah lama sekali saya tidak menerima informasi apapun dari Anda. Kami sangat khawatir. Bagaimanapun, mereka telah melakukan perjalanan melalui gurun yang luas itu, namun mereka belum melihat Golden Token 11. Mereka bahkan bertanya-tanya apakah dia tiba di Cloud Center City. Sekarang mereka akhirnya merasa seolah-olah mereka memiliki pilar untuk diandalkan lagi. Saya tiba lebih awal untuk melihat-lihat sedikit. Saya sudah mengetahui bahwa pewaris Raja Kidiam-diam datang ke Cloud Center Komandiri, mereka memiliki tempat persembunyian di sini. Kirim beberapa orang untuk memantau lokasi ini. Hubungi saya segera setelah Anda melihat sesuatu yang aneh, kata Zuan. Dia memperingatkan Xiao Jian Ren, Han Feng Qiu juga ada di sini, dan mereka dalam siaga tinggi. Jangan menakut-nakuti mereka dan menakut-nakuti mereka. Saya mengerti. Membayangi adalah spesialisasi utusan bersulam. Xiao Jian Ren memiliki ekspresi serius saat dia menepuk dadanya dan membuat jaminan. Kemudian, dia menatap Zuan dengan pandangan kagum, sambil berkata, Tuan benar-benar dalam dan tak terukur, Anda benar-benar menemukan informasi penting seperti itu dengan sangat cepat. Petik 2. Wajah Zuan memanas. Semua itu hanyalah kebetulan. Namun, ketika dia melihat ekspresi kekaguman pihak lain, dia jelas tidak akan menjelaskannya juga. Dia menambahkan, ada satu hal lagi. Apakah ada ahli penggunaan pedang terkenal di Cloud Center Komandiri di peringkat Master? Ketika dia melihat bagaimana pihak lain tidak memperlakukan penyelidikan pewaris Rajaki sebagai masalah besar sama sekali, Xiao Jian Ren berpikir dalam hati bahwa bosnya benar-benar bosnya. Sikap seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang seperti dia. Dia dengan cepat mengusulkan beberapa kandidat ketika dia menerima pertanyaan itu, tetapi kemudian berkata, tetapi meskipun mereka semua adalah ahli pedang, tidak satupun dari mereka tampaknya telah mencapai peringkat Master. Tuan, mungkinkah orang yang Anda hormati sedang berbicara tentang datang dari tempat lain? Zuan memikirkan sesuatu. Dia dengan cepat memberi Xiao Jian Ren deskripsi tentang penampilan pria itu. Pada saat yang sama, dia mengenang, dia sepertinya telah melantunkan sebaris puisi, sesuatu seperti, kita harus hidup setiap hari seolah-olah itu adalah hari terakhir kita, kekhawatiran hari esok bisa menunggu sampai besok. Aku ingin tahu apakah itu nama teknik pedangnya atau hanya ekspresi favoritnya. Mata Xiao Jian Ren berbinar dan dia menjawab, sekarang Tuan telah menyebutkan itu, saya telah memikirkan seseorang yang tampaknya cocok dengan deskripsi Anda. Siapa ini? Zuan sangat penasaran, karena ini terkait dengan Big Man Man. Murid ketiga pembebas, pedang abadi Xiao Yao, jawab Xiao Jian Ren. Dia murid ketiga pembebas itu. Zuan tidak pernah menyangka orang itu memiliki hubungan keluarga dengan si pemberi persembahan. Dia telah mendengar sedikit dari Jiang Luofu, Siedaoyun, dan yang lainnya selama obrolan mereka. Pembebasan memiliki 12 murid, dan masing-masing dari mereka adalah spesialis dalam domain tertentu. Misalnya, murid senior unggul dalam menggambar jimat, Sen Suzi di Alkimia, Hei Baizi di Catur. Masih ada beberapa murid yang belum dia temui di luar ibu kota. Di antara murid yang tersisa, beberapa memiliki status khusus yang memaksa mereka untuk tetap berada di luar. Misalnya, murid ke-10, yang hebat dalam strategi militer, tetap berada di perbatasan. Ada beberapa yang bahkan lebih misterius, dunia luar bahkan tidak mengetahui nama keluarga atau latar belakang mereka. Ada sangat sedikit informasi tentang orang-orang itu. Misalnya, murid ke-2 adalah seorang dokter, murid ke-6 seorang seniman, murid ke-9 adalah seorang penyanyi. Namun, informasi pasti tentang orang-orang itu, dan bahkan apakah mereka laki-laki atau perempuan, sama sekali tidak diketahui. Selain mereka, murid ke-3 juga merupakan keberadaan khusus. Semua orang tahu namanya, Pedang Abadi Xiaoyao, tetapi tidak ada yang tahu di mana dia berada. Paling tidak, dia tidak pernah kembali ke akademi atau ibu kota dalam 20 tahun terakhir. Bahkan jika ada peristiwa besar di Royal Academy, mereka tetap tidak akan mencarinya. Seolah-olah pembebas itu belum pernah memiliki murid seperti itu sebelumnya. Xiao Jianren berkata sambil menghela nafas, Pedang Abadi Xiaoyao benar-benar bakat yang menakjubkan di masa lalu. Dia mencapai puncak peringkat ke-9 di usia muda, jadi semua orang mengira dia akan menjadi orang yang paling cepat menembus peringkat Grandmaster. Bahkan Li Batoner sendiri mengatakan bahwa dialah yang paling berbakat di antara semua muridnya, bahwa menjadi seorang Grandmaster hanyalah masalah waktu. Xiaoyao juga bersemangat tinggi, menjelajahi dunia dengan pedang panjangnya. Dia mengalahkan semua pahlawan dunia. Pada saat itu, belum lama perang antara manusia dan ras iblis telah berakhir, jadi masih ada banyak kejahatan yang tersisa dari ras iblis. Dia menjelajahi dunia saat berurusan dengan mereka. Kemudian, tidak ada yang tahu apa yang terjadi, tetapi dia tiba-tiba menjadi putus asa. Dia bahkan meninggalkan kultifasinya untuk beberapa waktu. Bahkan petugas Li Batoner menegurnya di depan umum. Dia terlibat adu mulut besar dengan si penjilat, lalu meninggalkan gunung belakang Akademi, tidak pernah kembali lagi sejak itu. Kemudian, jejaknya terlihat di seluruh dunia. Dia bukan lagi diri abadi pedangnya yang percaya diri dan tampan, sebaliknya, dia menenggelamkan dirinya dalam minuman. Bahkan ada desas-desus bahwa dia diganggu dan dipukuli oleh beberapa sekte kecil, namun tidak pernah membalas. Sejak saat itu, sepertinya tidak ada yang melihatnya lagi. Beberapa orang mengira dia telah meninggal, yang lain mengira dia telah menjadi lumpuh. Tetapi semua orang percaya bahwa bintang yang sedang naik daun telah jatuh, simpul Xiao Jian Ren. Zuan mengerutkan kening. Lalu kenapa menurutmu yang aku bicarakan adalah Xiao Yao? Bagaimanapun, dia hanya berada di peringkat ke-9. Tidak hanya dia jatuh dalam kultivasi, semua orang berpikir dia sudah menyerap pada dirinya sendiri. Petik 2 Suara Xiao Jian Ren tiba-tiba menjadi lebih keras saat dia berseru, karena saya tidak percaya bahwa dia benar-benar meninggalkan kultivasinya. Zuan tercengang. Tidak setiap hari dia melihat Xiao Jian Ren begitu bersemangat. Apa yang sedang terjadi? Xiao Jian Ren menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan menjelaskan, sebelum saya dipilih menjadi utusan bordir, saya diserang oleh bandit gunung. Saat itu, saya tidak terampil seperti saya sekarang. Saat aku hampir kehilangan nyawaku, seorang pendekar pedang berpakaian putih lewat dan dengan mudah menangani para bandit itu. Matanya yang agak keruh dan rabun dekat mulai berkedip dengan cemerlang saat dia melanjutkan, aku tidak pernah melupakan keanggunan pedang itu bahkan sampai hari ini. Zuan berkedip. Dia akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi dan menjawab, jadi, kamu adalah penggemarnya. Meskipun Xiao Jian Ren tidak tahu apa arti kata, penggemar, dia bisa menebak artinya. Dia berkata dengan malu, saya juga seorang yatim piatu dan saya tidak tahu nama keluarga saya. Tapi setelah saya bertemu dengannya, karena kekaguman padanya, saya memberi diri saya nama keluarga Xiao. Zuan bahkan tidak tahu harus berkata apa saat itu. Dia tidak menyangka orang yang biasanya stabil dan berkepala dingin ini benar-benar menjadi stun yang sangat keras. Xiao Jian Ren melanjutkan, kemudian, ketika saya bergabung dengan rumah bordir, ada lebih banyak hal yang harus ditangani, jadi kami tidak pernah bertemu lagi. Suatu hari, ketika saya mengetahui bahwa sesuatu terjadi pada Xiao Yao, saya menolak untuk percaya bahwa dia jatuh. Saya bahkan mencari semua jenis saluran yang berbeda untuk informasi tentang dia. Tapi dia benar-benar sepertinya telah menghilang dari dunia ini. Kemudian, beberapa tahun yang lalu, saya tiba-tiba membaca di beberapa arsip bahwa seseorang menyebutkan seorang pendekar pemabuk misterius. Meskipun yang digambarkan sangat berbeda dari Xiao Yao di masa lalu, untuk beberapa alasan, aku merasa itu adalah dia. Xiao Jian Ren tiba-tiba tampak bersemangat. Dilihat dari urayan Pak, saya menjadi lebih percaya diri dengan prediksi saya. Bolehkah saya bertanya di mana Tuan bertemu dengannya? Aku sangat ingin bertemu dengannya lagi. Zuan merasa sedikit canggung ketika melihat seberapa besar penggemar Xiao Jian Ren. Setelah mengobrol sedikit lagi, dia mundur dan kembali ke kamarnya. Dia berpikir, apakah orang itu benar-benar murid ketiga pembebas, Xiao Yao. Tapi apa hubungan Bik Man Man dengannya? Saat malam tiba, Sang Hong berpartisipasi dalam perjamuan malam bersama Zuan, Gao Ying, Bei Yu, dan yang lainnya. Tidak pantas bagi utusan bordir seperti Xiao Jian Ren untuk hadir, jadi dia tetap tinggal untuk mengawasi kediaman. Sang Hong bertanya kepada Zuan apakah dia telah menerima informasi baru. Ekspresinya sedikit berubah ketika Zuan memberitahunya bahwa pewaris Rajaki telah tiba juga. Dia berkata, Rajaki benar-benar menyimpan kebencian. Dia sebenarnya bersedia mengirim Zhao Xi ke sini. Dia pasti merencanakan sesuatu yang besar. Zuan berpikir dalam hati, bukankah kita di sini untuk mencabut salah satu sayap Rajaki. Akan lebih aneh jika dia tidak peduli tentang ini sama sekali. Sang Hong berkata dengan suara mendung, Ah, Zuh, perjalanan ke Cloud Center Komanderi ini akan penuh dengan bahaya. Kita mungkin binasa jika kita mengambil satu langkah yang salah. Zuan berkata dengan acu tak acu, kita hanya perlu melakukan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan situasinya. Sang Hong tertegun pada awalnya, tetapi kemudian tertawa. Haha, sepertinya semakin tua aku, semakin pengecut aku. Kamu benar, kami datang dengan misi besar, jadi merekalah yang seharusnya takut. Dia mulai mengagumi Zuan lebih dan lebih. Dia berpikir dalam hati bahwa menjadikan Zuan sebagai menantunya bukanlah pilihan yang buruk sama sekali. Dia harus mencoba dan menumbuhkan lebih banyak peluang bagi Zuan untuk mengembangkan perasaan terhadap Kiner begitu mereka kembali. Bab 1004. Kelompok itu tiba di Manor Urusan Sipil segera sesudahnya. Pejabat Cloud Center Komanderi semuanya hadir, dan bahkan Jian Taiding telah menunggu di sana sebelumnya. Biasanya, baik budidaya peringkat master dan latar belakang keluarga lebih unggul dari Sang Hong. Namun dia keluar untuk menyambut mereka di luar kota, dan bahkan menunggu mereka di sana, benar-benar menunjukkan banyak rasa hormat kepada utusan kekaisaran. Dia jelas ingin Sang Hong menggaru punggungnya juga sesudahnya, dan untuk mempromosikannya ke posisi Cloud Center Duque sedini mungkin. Hakim Cloud Center Zuo Su dan Jian Taiding menyapa kelompok Sang Hong dan mengundang mereka masuk. Mereka memperkenalkan semua pejabat yang berbeda di sepanjang jalan. Mereka terlalu terburu-buru ketika berada di luar kota, jadi hanya beberapa individu yang bisa memperkenalkan diri. Ini adalah wakil hakim, Tuan Su Yu. Aku sudah tidak sabar untuk bertemu denganmu. Zuan dengan hati-hati mengamati orang lain. Su Yu adalah pria parubaya dengan wajah persegi. Dia tampak seperti pejabat yang jauh lebih pantas daripada Zuo Su yang berperut besar. Selain membantu magistret, wakil magistret juga bertanggung jawab mengawasi magistret Manor dan pejabat setempat. Karena statusnya sangat tinggi, dia tidak duduk di gerbong yang sama dengan hakim, melainkan di gerbongnya sendiri. Ini adalah pengawas yang mengatur Tuan Yu Suan Xing. Jadi sebenarnya itu adalah saudara klan dari asisten rahasia kiri Sekretariat Kekaisaran. Itu suatu kehormatan. Pengawas pengatur adalah sosok komandan nomor tiga, yang bertugas dalam pemilihan pejabat dan hal-hal lain. Meskipun dia adalah pejabat lokal, Sang Hong tidak perlu memperlakukan orang seperti dia dengan begitu penting. Alasan mengapa Sang Hong tetap sopan adalah karena yang lebih tua adalah seseorang dari klan Yu. Klan Yu memiliki dua cabang utama. Satu menjabat sebagai pejabat di Istana Kekaisaran, pemimpin klan mereka adalah asisten rahasia kiri Sekretariat Kekaisaran Yu Suancong. Cabang lainnya tetap berada di Cloud Center Komandiri dan bertanggung jawab atas bisnis keluarga Kistone. Orang tua itu sebenarnya adalah saudara klan Yu Suancong. Tetapi dibandingkan dengan Yu Suancong, Yu Suancong jauh lebih rendah dalam budidaya dan kemampuan. Pemimpin klan Cloud Center Komandiri telah meninggal, sehingga klan saat ini berada di bawah kendali istri pertama, Yu Yan Luo. Namun, dia masih seorang wanita, dan dia juga cantik. Karena itu, dia tidak bisa terlalu sering muncul, begitu banyak urusan klan harus diserahkan kepada paman klan. Yu Suancong adalah salah satunya. Ini adalah Menteri Perang Manor Urusan Militer Cloud Center Komandiri, Yu Suancong. Suatu kehormatan bertemu dengan Mu akhirnya. Yu Suancong juga salah satu paman klan Yu Yan Luo. Zhu An mulai merenung sendiri ketika melihat kedua orang tua itu. Pengaruh klan Yu di sini benar-benar hebat. Dengan semua posisi level yang lebih tinggi dari Cloud Center Komandiri ditempati oleh mereka, seluruh tempat ini cukup banyak di bawah kendali mereka. Zhu An melihat sekeliling. Dia awalnya menantikan untuk melihat Yu Yan Luo, tetapi dia tidak melihat sosok cantik yang dia ingat. Sang Hong sepertinya memikirkan hal yang sama, ketika dia menemukan alasan untuk bertanya, Hem, mengapa saya tidak melihat Nyonya Yu di sini? Dia jelas tidak melakukannya karena dia menginginkan kecantikannya, melainkan karena Yu Yan Luo adalah orang yang mengendalikan klan Yu Cloud Center. Selanjutnya, mereka sedang menyelidiki hilangnya suaminya, jadi dia ingin mengambil kesempatan untuk menanyakan beberapa hal padanya. Jian Taiding, pria berkumis, berkata sambil tersenyum, adik ipar saya baru-baru ini terkena cuaca dingin, jadi dia tidak dalam kondisi yang tepat untuk menerima tamu. Saya harap Tuan Sang dapat memaafkan ini. Petik 2 Sang Hong berkata sambil tersenyum, kesehatannya secara alami adalah yang paling penting. Dia kemudian dengan cepat mengubah topik. Kemudian, Jian Taiding menyaret Sang Hong untuk memperkenalkannya kepada beberapa pejabat lagi. Yang lain mulai mengirim salam kepada anggota utusan kekaisaran lainnya. Mereka paling antusias saat menyapa Gao Ying dan Pei Yu. Bagaimanapun, yang satu memiliki klan Liu di belakangnya, dan yang lainnya adalah klan Pei. Mereka berdua adalah klan tingkat atas di ibu kota. Pejabat lokal jelas ingin lebih dekat dengan murid klan berpengaruh itu. Adapun Zuan, mereka semua mengabaikannya setelah memberinya salam sopan. Di mata mereka, seorang pejabat seperti dia yang telah menanjak dari latar belakang yang miskin dan sederhana tidak terlalu berharga. Ada satu kelemahan besar pada orang-orang yang telah bangkit seperti itu, yaitu bahwa status mereka sepenuhnya bergantung pada bantuan Kaisar. Jika mereka kehilangan dukungan Kaisar, mereka akan benar-benar runtuh. Tetapi klan berpengaruh besar berbeda. Mereka memiliki anggota yang tak terhitung jumlahnya di pengadilan yang melayani sebagai pejabat, sehingga hubungan mereka bengkok dan rumit. Bahkan jika Kaisar tidak menyukai mereka, sulit baginya untuk melakukan apapun pada mereka. Mereka cukup jujur, kata Zuan. Dia jelas tidak akan tersinggung karena itu. Sebaliknya, dia mengambil kesempatan untuk menilai yang lain, terutama Paisao. Orang itu tampaknya menjadi mak comblang antara pewaris Raja Ki dan putrinya. Dia memperhatikan bahwa seorang pria muda dengan wajah panjang dan mata bulat kecil berada di sebelah Paisao. Seseorang seperti itu jelas tidak bisa diperkenalkan pada Sang Hong. Namun, dilihat dari cara beberapa pejabat rendahan menyanjung Paisao, dia mengetahui bahwa pemuda itu tampaknya adalah putra Paisao, Paising. Adik laki-laki Bik Man Man, Zuan mengerutkan kening. Apakah mereka benar-benar berhubungan darah? Bik Man Man sangat cantik, jadi mengapa adik laki-lakinya sangat mengecewakan? Kelompok itu dengan cepat tiba di aola utama. Karena cuaca dingin, ada api unggun yang menyala-nyala di tengah-tengah. Ada semua jenis daging yang tergantung di atas. Di bawah penerangan api, minyak emas pada daging tampak sangat menggoda. Aroma rempah-rempah dan daging panggang memenuhi tempat itu. Tuan Sang, silakan duduk di kursi kehormatan. Seru Jian Tai Ding, dan kelompok itu dengan cepat duduk. Sang Hong adalah utusan kekaisaran, jadi dia secara alami harus memiliki kursi kehormatan. Sang Hong melihat sekeliling. Dia melihat bahwa orang-orang di sana telah mengatur agar Pei Yu dan Gao Ying duduk di sebelahnya, sementara Zuan duduk lebih jauh di bawah. Sebagai seseorang yang telah lama mengadakan janji resmi, dia jelas tahu bahwa pengaturan tempat duduk tidak dipilih secara acak. Sebaliknya, itu adalah hasil dari klan besar yang berjuang melawan satu sama lain selama ratusan tahun, itu adalah kesepakatan diam-diam terakhir yang mereka capai. Meskipun pangkat resmi Gao Ying dan Pei Yu berada di bawah Zuan, pengaruh klan mereka jauh melebihi Zuan yang sendirian. Di bawah dukungan sumber daya klan mereka, Gao Ying dan Pei Yu akan segera memiliki posisi tinggi. Itulah mengapa kursi mereka yang lebih tinggi masuk akal dan pantas. Tapi masuk akal adalah satu hal, Sang Hong tidak senang tentang itu. Alasan pertama adalah karena dia sendiri-sendirian, menciptakan statusnya saat ini dari latar belakang yang sederhana. Dia telah menderita bagian yang adil dari penganiayaan karena itu. Lebih jauh lagi, dia sekarang bahkan lebih dekat dengan Zuan daripada sekadar sekutu, jadi dia tidak ingin Zuan merasa dirugikan. Karena itu, dia berkata dengan tenang, Ah Zu, datang dan duduk di sebelahku. Zuan tentu saja setuju. Dia duduk dengan percaya diri di sisi Sang Hong. Namun, mereka yang berasal dari Cloud Center Commandery merasakan sesuatu yang jatuh di perut mereka. Mereka tampaknya telah meremehkan nilai Zuan. Zuo Su agak khawatir. Dia hanya mengatur dua kursi di sisi Sang Hong, satu untuk Gao Ying dan satu untuk Pei Yu. Sekarang Zuan telah mengambil salah satu kursi, apa yang bisa mereka lakukan terhadap orang lain. Dia tahu bahwa Tuan Muda seperti itu sangat peduli dengan masalah prestis ini. Mereka pasti tidak akan rela melepaskannya. Apa yang akan mereka lakukan jika Tuan Muda mulai berkelahi satu sama lain. Terlepas dari bagaimana mereka mengatur sesuatu, mereka pasti akan menyinggung satu sisi. Namun, dia segera santai lagi. Posisi telah diambil oleh Zuan, jadi bahkan jika Tuan Muda itu merasa benci, mereka akan mengarahkan kebencian mereka pada Zuan yang bukan siapa-siapa. Jika mereka lebih pemarah, mereka mungkin akan memulai konflik dengan Zuan. Bagi klan besar itu, prestis seklan mereka lebih penting dari apapun. Fakta itu tidak akan berubah bahkan jika itu adalah utusan kekaisaran. Banyak pejabat di sana memiliki pemikiran serupa. Mereka semua menunggu untuk melihat apakah akan ada perselisihan. Bagaimanapun, mereka sangat sadar bahwa utusan ada di sini untuk menyelidiki mereka, jadi mereka semua berharap akan ada konflik internal di dalam utusan kekaisaran. Tapi yang mengejutkan adalah bahwa Baik Gao Ying atau Pei Yu tidak berniat untuk bertarung dengan Zuan untuk memperebutkan posisi tersebut. Mereka secara alami pindah ke meja lain, seolah-olah Zuan mengambil posisi itu bukanlah sesuatu yang aneh sama sekali. Mata Jian Tai Ding menyipit saat melihat itu. Dia harus mengevaluasi kembali Zuan ini. Setelah utusan kekaisaran duduk kembali, semua orang juga duduk satu per satu. Namun, saat itu, ada keributan di kejauhan. Seorang pria berpenampilan tegar dengan janggut keriting menunjuk ke sebuah posisi kosong, bertanya, untuk siapa posisi ini diatur. Sang Hong secara alami berada di paling depan, di kursi kehormatan. Kemudian, dua baris di sebelahnya masing-masing dipimpin oleh Jian Tai Ding dan Zuo Su sesuai dengan statusnya. Tidak terlalu banyak kursi yang diatur dalam dua baris itu, dengan setiap tempat disiapkan untuk figur Cloud Center komanderi tingkat tinggi. Melewati dua baris itu ada beberapa meja lagi di luar, jelas bagi para pejabat yang berpangkat lebih rendah. Itu sebabnya bisa duduk di salah satu dari dua baris juga merupakan cerminan status dan kehormatan. Menurut perkenalan sebelumnya, pria besar yang tampak seperti orang asing itu adalah seorang komandan dari military affairs Manor. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan kepala sejarawan atau menteri perang, dia adalah sosok tingkat tinggi dari Manor. Dia nyaris tidak memenuhi syarat untuk duduk di dua baris itu. Dia menatap wakil Hakim Su Yu dengan marah saat dia menunjuk ke ruang kosong. Jelas, dia kesal mendengar bahwa dia ditugaskan untuk duduk di belakang. Itu sebabnya dia menyebabkan keributan. Sang Hong dan Zuan bertukar pandang. Manor urusan militer dan Manor urusan sipil di Komando Pusat Cloud tampaknya memiliki konflik yang lebih besar satu sama lain daripada yang mereka bayangkan. Su Yu berkata dengan acu tak acu, saya punya teman lama yang berkunjung ke sini hari ini. Kursi ini disiapkan untuknya. Bolehkah saya bertanya apa posisi dan pangkatnya? Pria berjanggut besar itu menjawab dengan suara rendah dan teredam. Su Yu mengerutkan kening, tetapi pada akhirnya dia masih berkata, dia tidak memiliki jabatan resmi. Pria berjanggut itu tertawa terbahak-bahak. Karena dia tidak memiliki jabatan resmi, apa hak dia untuk duduk di sini? Kursi ini milikku. Kemudian, dia duduk tegak dan mengambil cangkir anggur untuk diminum. Su Yu melotot. Dia menatap Jian Taiding dan berkata, Tuan Jian, ini adalah kursi milik Manor urusan sipil. Apakah kami memerlukan persetujuan dari orang-orang Manor urusan militer Anda untuk siapa kami mempersiapkannya? Petik 2. Jian Taiding berkata sambil tersenyum, kata-kata Tuan Su tidak tepat. Kita semua adalah pejabat pengadilan, jadi apakah ada kebutuhan untuk membedakan antara kita? Orang-orang klochen terkomandiri tangguh, dan tentara memandang kemuliaan dan reputasi sebagai nyawa mereka. Komandan Dian selalu menjadi orang yang lugas yang tidak bisa saya yakinkan sebaliknya. Jika Anda benar-benar tersinggung dengan cara apapun, saya harap Tuan dapat memahami untuk menghormati kontribusi perangnya. Zuan bertanya kepada Sang Hong melalui transmisi Ki karena penasaran, Paman yang terhormat, bahkan jika mereka memiliki dendam di antara mereka, apakah mereka perlu memasang pajangan semacam ini di sini? Apa yang mereka coba mulai dengan menunjukkan ini di depan utusan kekaisaran? Petik 2. Sang Hong menjawab, Mereka melakukan ini dengan sengaja sebagai tampilan kekuatan bagi saya. Yusu adalah pejabat yang dikirim dari pengadilan pusat, jadi sama seperti saya, dia mewakili pengadilan. Jian Taiding jelas menunjukkan kekuatannya sebagai peringatan dengan tidak menunjukkan keringanan hukuman. Dia menunjukkan padaku sisi persahabatan sebelumnya, tapi sekarang, dia memamerkan tarinya. Dia menyeratkan bahwa jika kita bekerja sama dengan bijaksana, dia akan memperlakukan kita dengan baik, tetapi jika tidak, kita mungkin mengalami situasi canggung yang sama seperti Suyu sekarang. Sepertinya Suyu ini ditakdirkan untuk tidak dihormati hari ini. Zuan merasa sedikit simpati. Karena apa yang terjadi di luar pinggiran kota Brightmoon, dia secara tidak sadar tidak menyukai Jian Taiding. Sang Hong tertawa dan berkata, itu mungkin belum tentu terjadi. Bab 1005. Merasakan kebingungan Zuan, Sang Hong menjelaskan, lihatlah Suyu, apakah kamu pernah melihatnya benar-benar marah? Zuan menoleh, benar saja, meskipun Suyu menanyai Jian Taiding, ekspresinya tetap sangat tenang. Ekspresi yang dia lihat pada komandan militer itu bukanlah ekspresi kemarahan, melainkan ejekan. Suyu berbicara lagi saat itu. Saya hanya mempertimbangkan prestise dari military affairs manor Anda. Saya khawatir kursi ini tidak bisa diduduki oleh komandan Dian. Begitu Anda diusir, itu hanya akan lebih memalukan bagi Anda. Jian Taiding tersenyum dan hanya menganggap kata-kata itu sebagai gertakan. Sementara itu, Panglima Dian tertawa, suaranya terngiang di telinga semua orang. Bukankah aku duduk di sini baik-baik saja dan keren? Jika ada yang ingin duduk di kursi ini nanti, kirim saja dia. Kita akan lihat siapa yang bisa duduk di sini pada akhirnya. Alkohol mengalir di janggutnya saat dia berbicara, semakin menambah auranya yang berani dan tidak terkendali. Sang Hong berkata dengan suara tertekan, menurut tawanya barusan, orang ini tampaknya memiliki tujuh tingkatan kultivasi. Tidak heran dia bisa bertindak sangat liar. Petik 2. Zuan melihat ke tempat itu. Mereka yang memiliki kultivasi lebih tinggi darinya semuanya sudah duduk di atasnya. Sisanya lebih lemah darinya. Pantas saja Panglima Dian tampak begitu percaya diri. Para pejabat lain memiliki ekspresi yang sama sekali berbeda ketika mereka melihat pemandangan itu. Beberapa dari mereka tampak khawatir, mereka jelas orang-orang yang lebih dekat dengan Suyu. Ada beberapa yang bersenang-senang melihat Suyu dalam kesulitan, mereka pasti berada di kam lain. Secara keseluruhan, sebagian besar orang yang hadir menunggu sambil tersenyum, berharap melihat Suyu menjadi bahan tertawaan. Hakim Komandan Zhuosu memandang Sang Hong, mengisyaratkan dia untuk mengatakan sesuatu. Sang Hong mengerutkan kening. Meskipun dia telah tiba mewakili pengadilan dan secara teori seharusnya membantu Suyu, yang juga telah dikirim dari pengadilan, dia baru saja tiba. Jika dia segera menunjukkan bias ke satu sisi, itu pasti tidak menguntungkan untuk apa yang harus dia lakukan nanti. Tetapi jika dia menolak, dia mungkin akan menyinggung manor urusan sipil. Untungnya, gangguan terjadi di dekatnya saat itu yang membantunya keluar dari kesulitan ini. Siapa yang membuat keributan? Zhuosu melihat kekejauhan dengan sedih. Dia melihat sekelompok penjaga mundur selangkah demi selangkah ke arah pertemuan itu. Melapor ke Tuan, orang ini bersikeras masuk, kata penjaga dengan ekspresi cemberut. Zhuosu sangat marah. Apakah Anda semua baik untuk apa-apa selain makan? Saya sudah terlihat buruk di depan utusan kekaisaran, namun Anda bahkan tidak dapat menghentikan penyusup acak untuk masuk. Bukankah kita akan menjadi lelucon besar setelah ini? Benar saja, Jian Taiding memainkan cangkir di tangannya sambil melihat ke arah penjaga dengan ekspresi ambigu. Di sebelahnya, Menteri Perang Yu Suansu berkata sambil tertawa, kami mengusulkan untuk mengadakan perjamuan di rumah urusan militer, tetapi Tuan Zhuosu menolak. Kami agak bingung saat itu, tapi sekarang semuanya masuk akal. Bagaimana kita bisa memiliki kesempatan untuk melihat begitu banyak hal menarik terjadi jika itu diadakan di Manor Urusan Militer kita? Petik 2 Zhuosu mendengus. Dia akan memerintahkan anak buahnya untuk menyerang orang itu ketika sebuah suara malas memanggil, Wakil Hakimu yang mengundangku. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Para penjaga memarahi orang lain. Mengapa Tuan Wakil Hakim mengundang orang sepertimu? Cepat dan pergilah. Menyinggung utusan kekaisaran adalah pelanggaran besar. Saat itu, Suyu berbicara lagi dengan mata tertutup. Dia memang teman yang saya undang. Biarkan dia masuk. Dia memiliki status setara dengan magistret. Sejak dia berbicara, para penjaga itu secara alami tidak bisa menghentikan orang lain lagi. Mereka dengan cepat menyingkir dan memberi jalan. Mereka yang berkumpul akhirnya melihat penampilan orang yang datang. Dia mengenakan pakaian compang kemping, dan meskipun itu pertengahan musim dingin, dia mengenakan sandal jerami. Dia tidak takut kakinya yang terbuka membeku sama sekali. Dia sepertinya tidak peduli dengan penampilannya sama sekali. Matanya setengah terbuka, seolah-olah dia masih mengantuk. Dia memiliki labu anggur besar yang tergantung di tubuhnya. Bau alkohol yang kuat memenuhi udara bahkan dari jauh. Semua pejabat yang hadir mengerutkan kening. Mengapa Wakil Hakim Su memiliki teman seperti itu? Namun, tidak ada yang mengatakan apa-apa. Siapapun yang bisa mencapai posisi itu tidaklah bodoh. Bagaimana mungkin orang normal menjadi teman Wakil Hakim? Lebih jauh lagi, dilihat dari bagaimana dia hanya mengenakan sandal jerami di tengah musim dingin, namun tidak ada bekas radang dingin, mereka tahu pria itu bukan orang biasa. Bahkan Jian Tai Ding menilai orang itu dengan cemberut. Dia merasa dia tidak bisa benar-benar melihat melalui pihak lain. Zhu An sangat terkejut. Dia sudah mengenali orang lain sebagai orang yang menggunakan pedang untuk melawannya di Pei Manor. Menurut kecurigaan Xiao Jian Ren, pria itu bisa jadi adalah murid ketiga dari Libat Yoner, mantan suat imortal Xiao Yao. Pemabuk itu sepertinya merasakan sesuatu. Dia melihat ke arah Zhu An, ekspresi kebingungan melintas di matanya. Zhu An berpikir, syukurlah aku mengubah penampilanku saat itu. Kalau tidak, akan sangat canggung jika pria ini mengenalinya di sini. Bagaimanapun, Ayah Pei Myanmar ada di sana. Jika terungkap bahwa Zhu An telah diam-diam mengunjungi kediaman putrinya, itu akan sangat sulit untuk dijelaskan. Saudara Xiao, lewat sini. Suyu berdiri dan memberi isyarat ke arah pemabuk itu. Zhu An terkejut. Orang lain bermarga Xiao, seperti yang diharapkan. Pemabuk itu mengalihkan pandangannya dan berjalan ke sisi Suyu. Suyu berkata dengan nada meminta maaf, saya menyiapkan tempat duduk untuk Anda, tetapi kursi itu akhirnya diambil oleh orang ini. Oh, jawab si pemabuk. Dia berbalik dan berjalan ke belakang, seolah-olah dia akan mencari tempat duduk lain. Komandan Dian yang tampak tangguh tertawa terbahak-bahak dan bertanya, Wakil Hakim Su, jadi inikah teman yang sangat kamu sayangi? Bukankah dia tidak lebih dari seorang pemabuk yang tidak berguna? Pemabuk itu perlahan berbalik ketika dia mendengar kata-kata itu, bertanya, apakah dia temanmu? Dia bahkan tidak melihat Komandan Dian dan malah menatap Suyu. Setelah ragu-ragu, Suyu berkata, dia hanyalah seorang rekan di pengadilan. Kami tidak memiliki banyak hubungan. Pemabuk itu menganggu. Kemudian, dia berjalan ke Komandan Dian dan memandang rendah dia dari atas, berkata, Persetan. Bahkan tidak ada sedikitpun kemarahan dalam suaranya, hampir seolah-olah dia bahkan tidak marah, melainkan mengatakan sesuatu yang tidak bisa lebih normal. Komandan Dian tercengang. Lupakan dia, semua pejabat lain yang hadir juga tercengang. Meskipun mereka semua memiliki bagian yang adil dari kotoran di tangan mereka dari berurusan dengan musuh-musuh politik mereka, mereka masih harus melakukannya secara tidak langsung. Jarang sekali mereka bentrok dengan seseorang yang kejam seperti itu. Komandan Dian akhirnya bereaksi. Dia meledak dengan amarah, berseru, Kamu, apa yang kamu katakan padaku? Dia meraih ke arah kerah pihak lain saat dia berbicara. Pada saat yang sama, dia membanting telapak tangan besar ke arah wajah pihak lain. Dia memiliki tujuh peringkat kultivasi, dan di ahli dalam seni gulat. Karena itu, genggamannya bergerak dengan kecepatan kilat. Banyak orang merasa bahwa pemabuk itu dalam masalah. Ditampar di wajah bukanlah masalah besar, tetapi merasa malu jauh lebih buruk. Hanya Zuan dalam hati mengheningkan cipta untuk Panglima Dian. Tiba-tiba, Komandan Dian terhuyung-huyung. Dia tidak meraih apapun, seolah-olah pihak lain terbuat dari udara. Tapi bukankah pemabuk itu ada di sana sepanjang waktu? Hanya beberapa orang yang melihat bahwa pemabuk itu benar-benar mundur setengah langkah, lalu maju setengah langkah, menghindari gerakan itu dengan sempurna. Karena gerakannya terlalu cepat, sepertinya dia tidak bergerak sama sekali. Mata Jiang Tai Ding menyipit. Dia segera berkata, Komandan Dian, Anda harus mundur. Dia sudah tahu bahwa Komandan Dian bukan tandingan pemabuk misterius itu. Tapi Panglima Dian sifatnya keras kepala. Bagaimana dia bisa membiarkan dirinya dipermalukan seperti ini di depan semua orang? Dia memperlakukannya sebagai kecerobohannya sendiri. Dia dengan marah menyingsingkan lengan bajunya dan memelototi pihak lain, berseru, ambil pedangmu. Mengapa kita tidak berkeliling? Siapapun yang menang akan duduk di sini. Pemabuk itu menatapnya dengan mata mengantuk, lalu berkata, Kamu tidak memenuhi syarat untuk itu. Semua penonton terkesiap, orang ini sangat sombong. Komandan Dian bahkan lebih marah. Dia meraung saat dia menyerang pemabuk, tapi kali ini, dia tidak menahan sama sekali. Ki berputar-putar di seluruh tubuhnya saat dia menyerang pemabuk seperti beruang yang marah. Berhenti, Zuosu dengan cepat mencoba menghentikannya. Mempertimbangkan kekuatan yang diserbu oleh Komandan Dian, mereka yang bahkan memiliki kultivasi yang sedikit lebih rendah akan menderita luka serius bahkan hanya karena disikat. Bagaimana dia bisa membiarkan seseorang mati selama perjamuan? Tetapi Komandan Dian yang marah bahkan tidak mendengarkan kata-kata Jian Taiding, jadi mengapa dia mendengarkan Zuosu? Pemabuk itu bahkan tidak mengangkat kelopak matanya terhadap serangan ganas itu, tetapi pedang di tangannya tiba-tiba bergerak beberapa inci dari sarungnya. Meski bergerak mengejar lawannya, gagang pedangnya menghantam tubuh Panglima Dian. Tiba-tiba Panglima Dian terbang mundur dan baru berhenti saat tubuhnya terbanting ke taman batu di luar. Dengan gemuruh, taman batu hancur berkeping-keping oleh dampak yang luar biasa. Komandan Dian berjuang beberapa kali, mencoba untuk bangkit kembali, tetapi dia tidak bisa. Pedang si pemabuk sudah tersarung. Itu hanya bergerak beberapa inci di dalam sarungnya sepanjang waktu. Seorang ahli peringkat ketujuh dikalahkan begitu saja. Para penonton dikejutkan oleh pemandangan itu. Hanya Zuan yang tetap tidak terpengaruh, karena dia secara pribadi telah mengalami betapa briliannya teknik pedang orang lain itu. Pemabuk itu duduk seolah tidak terjadi apa-apa. Dia bahkan tidak meminum alkohol di atas meja, dan malah meneguk alkohol di labunya sendiri. Orang-orang dari military affairs Manor berteriak kaget dan marah, berani sekali. Anda berani bersekongkol melawan kehidupan pejabat pengadilan. Petik 2 Suyu berkata sambil tersenyum, semua orang di sini adalah saksi. Keduanya sudah sepakat bahwa pemenang akan memiliki kursi ini. Dinasti Zou kami didirikan pada kekuatan bela diri, kami selalu mendukung kompetisi semacam ini. Sisi lain membalas, tapi komandan Dian adalah pejabat pengadilan, jadi dia seharusnya tidak begitu kejam. Dia jelas telah melampaui level kontes yang layak. Suyu berkata dengan acu tak acu, komandan Dian tampaknya hanya dalam keadaan menyesal. Dia tidak terluka, apa yang telah dilakukan kakak Siao ini salah. Petik 2 Orang-orang dari Manor urusan militer tercengang. Mereka dengan cepat berbalik. Komandan Dian sudah berdiri. Sepertinya alasan dia tidak bisa bangkit kembali adalah karena energi internalnya telah kacau, bukan karena dia terluka. Namun, dia tidak memiliki martabat untuk tetap hadir. Dia menangkupkan tangannya ke arah yang lain karena malu sebelum dengan cepat menutupi wajahnya dan pergi. Sang Hong akhirnya angkat bicara dan berkata, Haha, saya baru saja menyaksikan pertempuran yang menakjubkan. Saya sangat menghargai semangat bela diri Cloud Center Komandiri. Dinasti Zou kami didirikan pada kekuatan bela diri, dan pengadilan kami membutuhkan pejuang heroik seperti ini. Mari kita semua minum untuk kemuliaan dinasti Zou. Sekarang setelah Sang Hong mengatakan hal-hal itu, baik urusan sipil dan urusan militer harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. Kedua belah pihak mundur dan mengangkat cangkir mereka setuju. Orang-orang dari Manor urusan militer bermaksud untuk mengeluh bahwa pemabuk itu tidak mengangkat cangkirnya untuk bersulang, karena mereka dapat menggunakannya sebagai dali untuk mengkritik ketidakhormatan. Namun, yang mengejutkan, pemabuk yang tampak acu tak acu terhadap segala sesuatu sebenarnya juga mengangkat cangkirnya. Ketika dia melihat itu, Zouan menjadi lebih yakin. Hanya seseorang yang berasal dari akademi, meskipun dalam keadaan bobrok seperti itu, yang masih akan mempertahankan kehormatan untuk negara mereka. Dengan secangkir alkohol di dalamnya, suasana yang semula tegang berangsur-angsur menjadi gembira dan harmonis. Para pelayan dan pelayan mulai membagikan daging panggang ke meja. Meskipun Sang Hong ingin tahu tentang latar belakang pemabuk, dia khawatir suasana hati saat ini yang diperoleh melalui kesulitan besar akan hancur lagi. Karena itu, dia tidak mengatakan apa-apa dan malah mengobrol dengan beberapa orang tentang masalah birokrasi. Para pejabat memuji Sang Hong atas pencapaiannya di masa lalu. Zuan bahkan memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untuk Sang Hong ketika dia mendengar tentang semua hal itu. Meskipun dia tahu bahwa orang lain itu tangguh, dia tidak menyangka dia begitu mahir bahkan dalam hal-hal seperti ekonomi. Sang Hong secara alami membalas budi dan memuji pejabat setempat atas hal-hal yang mereka banggakan. Suasana menjadi lebih dan lebih antusias. Namun, saat mereka mengobrol satu sama lain, percakapan beralih ke alasan mengapa utusan kekaisaran akhirnya tiba beberapa hari lebih lambat dari yang diharapkan. Ini semua salah sekte iblis. Sang Hong memberi mereka ringkasan kasar tentang apa yang telah terjadi. Mereka semua mulai mendiskusikan betapa kejinya sekte iblis itu. Kemudian, mereka berbicara tentang betapa menakutkannya master sekte iblis Yun Jianyu. Saat itu, Sang Hong menepuk bahu Zuan sambil tersenyum dan berkata, Sekarang setelah kamu menyebutkannya, Ahzu telah menghadapi Yun Jianyu sebelumnya. Ola yang awalnya berteriak-teriak segera menjadi sunyi ketika Sang Hong mengucapkan kata-kata itu. Bahkan pemabuk yang sepertinya tertidur menatap Zuan, secercah cahaya melewati matanya. Bab 1006 Kejutan dan keheningan mereka benar-benar dibenarkan. Orang macam apa Yun Jianyu itu? Dia adalah master sekte iblis, seorang ahli di puncak peringkat Grandmaster. Ada tak terhitung jumlah ahli yang telah dikalahkan oleh tangannya selama bertahun-tahun. Dia sudah 100% menjadi iblis berdarah di hati para pejabat dinasti Zhou. Zuan benar-benar bertarung melawan iblis berdarah itu, dan masih baik-baik saja. Dia tampaknya tidak terlalu terluka. Gagasan macam apa itu? Lupakan yang lain, bahkan Zuan terkejut. Apakah Sang Hong tahu tentang identitas utusan bordir saya? Saat itu, Sang Hong mengiriminya transmisi suara secara rahasia. Lakukan sedikit tindakan untuk membuat diri Anda terlihat sedikit lebih kuat. Karena mereka memberi kami kekuatan awal, kami tidak bisa hanya duduk di sini dan tidak melakukan apa-apa. Meskipun dia adalah utusan kekaisaran, dia hanya memiliki delapan peringkat kultivasi. Selanjutnya, Golden Token Eleven belum muncul. Cloud Center Commandery memiliki banyak ahli di peringkat ke-delapan, dan Jian Taiding bahkan berada di peringkat master. Itu memberinya semacam tekanan misterius. Jika pihak mereka akhirnya terlihat terlalu lemah, banyak hal akan menjadi lebih bermasalah nantinya. Itu sebabnya dia mengadopsi rencana itu. Adapun apakah itu benar atau tidak, Zuan bekerja di Istana Kekaisaran, jadi orang luar tidak tahu tentang situasi sebenarnya. Lebih jauh lagi, karena dia adalah bagian dari utusan kekaisaran, orang-orang ini tidak dapat benar-benar mengujinya. Itulah mengapa itu adalah kebohongan yang tidak akan terungkap. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan yang begitu bagus? Jian Taiding berseru kaget, Tuan Zu pernah menghadapi Yun Jianyu sebelumnya. Meskipun tidak ada cara untuk menguji klaim itu, tetap tidak ada masalah dengan mengajukan pertanyaan. Zuan terbatuk ringan dan berkata, itu tidak bisa dianggap saling berhadapan, saya hanya menerima satu serangannya. Sang Hong memberi Zuan acungan jempol dalam hati. Dia awalnya berencana untuk memperingatkan Zuan untuk tidak pergi terlalu jauh dengan bualannya, tetapi dia tidak menyangka anak itu begitu tajam, bertindak seolah-olah itu benar. Bahkan dia mulai bertanya-tanya apakah Zuan telah bertarung melawan Yun Jianyu. Semua pejabat yang hadir terkejut ketika mereka mendengar itu. Orang ini masih sangat muda, jadi tidak mungkin dia bisa bertarung melawan Yun Jianyu. Tetapi jika itu hanya satu gerakan, ada peluang. Zuo Su adalah hakim, jadi dia berada di pihak istana Kekaisaran. Dia secara alami harus memuji utusan Kekaisaran. Ketika dia mendengar itu, dia berkata, seberapa hebat iblis wanita Yun Jianyu itu. Mampu menerima satu gerakan darinya sangat sulit. Tuan Zuo benar-benar muda dan menjanjikan, pantas dikagumi. Dengan dia yang memimpin, pejabat lain di Cloud Center Komanderi secara alami menyuarakan persetujuan mereka. Meskipun manor urusan militer memiliki beberapa keraguan, bagaimanapun juga pihak lain adalah utusan Kekaisaran. Mereka tidak bisa begitu saja menantangnya seperti mereka memiliki wakil hakim Su. Mereka hanya bisa ikut memuji. Sang Hong mengelus jenggotnya, merasa sangat puas dengan ide briliannya. Gao Ying dan Pei Yu juga angkat bicara. Bukan itu saja. Demi melindungi putra mahkota di ruang bawah tanah rahasia, dia sendirian membantai ular bulan giyok yang berevolusi. Petik 2 Beberapa pembunuh yang kuat datang untuk membunuh putra mahkota, tetapi mereka semua dikalahkan oleh Sir Su. Mereka berdua benar-benar membuat Zuan seperti orang gila. Mereka sudah terbiasa dengan pujian seperti itu, dan mereka benar-benar mengagumi Zuan. Semua yang mereka katakan adalah kebenaran. Namun, ketika mereka selesai membual, ada keheningan yang canggung. Mereka yang hadir memiliki ekspresi aneh. Mereka tidak benar-benar percaya bahwa Zuan dapat menghadapi Yun Jianyu, tetapi mereka tidak ingin mempermalukan utusan kekaisaran dan baru saja setuju. Tapi sekarang, bualan itu semakin konyol. Mereka bahkan mengatakan bahwa Zuan sendirian membunuh beberapa ular bulan giyok. Ular bulan giyok adalah binatang peringkat ketujuh yang paling lemah. Jika itu adalah yang berevolusi, bukankah itu setidaknya peringkat kedelapan? Semua orang tahu bahwa binatang buas jauh lebih kuat daripada pembudidaya dengan peringkat yang sama. Ada begitu banyak ahli di sana yang tidak berani mengklaim bahwa mereka sendirian bisa membunuh ular bulan giyok peringkat delapan, namun anak nakal seperti dia bisa. Adapun penyerang putra mahkota, mereka mengabaikan klaim itu. Bagaimanapun, Gao Ying dan Pei Yu hanya memiliki enam tingkat kultivasi. Kultivator peringkat ketujuh mungkin sudah ahli di mata mereka, kan? Sang Hong menatap mereka berdua dengan kesal. Apakah Anda tidak mengerti bahwa terlalu banyak sama buruknya dengan tidak cukup? Suasana yang dia tuju saat itu tepat, namun keduanya akhirnya menambahkan banyak omong kosong, mengubah langkahnya sebelumnya menjadi lelucon lengkap. Para penonton bisa saja mulai mengolok-oloknya karena mencoba pamer. Gao Ying dan Pei Yu merasa sangat dirugikan. Mereka mengatakan yang sebenarnya, jadi mengapa tidak ada yang mempercayai mereka? Saudara Su, Mengapa kamu tidak mengatakan sesuatu? Mereka berdua melihat ke arah Zuan dengan ekspresi memohon. Zuan terkekeh dan tidak mencoba menjelaskan apapun. Namun, saat itu, suara malas berbicara. Kamu bisa menerima pukulan dari Yun Jianyu. Saya menolak untuk mempercayainya. Meskipun suara itu tidak keras, itu masih menonjol dalam situasi seperti itu. Mereka yang hadir dengan cepat berbalik. Mereka melihat pemabuk itu mengaitkan jarinya ke labu, menatap Zuan dengan ekspresi ambigu. Orang-orang dari Manor urusan militer tidak terlalu menyukainya sebelumnya karena situasi dengan Panglima Dian itu. Tapi sekarang, mereka tiba-tiba menemukan dia jauh lebih disukai. Mereka semua menantikan untuk melihat bagaimana kelompok utusan kekaisaran akan menghadapinya sekarang. Ekspresi Sang Hong akhirnya berubah. Dia lupa mempertimbangkan variable itu dalam rencananya. Bagian terburuknya adalah dia baru saja melihat kekalahan menyedihkan komandan peringkat ketujuh Dian. Pria misterius ini dalam dan tak terukur, mungkin sudah diperingkat master. Meskipun Ah Zhu telah menang melawan Tuan Kota Liao, melawan peringkat master, aku takut. Wakil Hakim Su Yu juga menarik lengan si pemabuk dengan gugup, berkata, Saudara Xiao, dengan posisinya, dia secara alami tidak ingin terlibat konflik dengan utusan kekaisaran. Pemabuk itu juga temannya, jadi bukankah Sang Hong akan berpikir dia yang menghasut ini? Namun, pemabuk itu tidak memperhatikannya dan malah memandang Zhu An dengan geli, berkata, saya telah menghadapi Yun Jianyu di tahun-tahun awal saya, dan bahkan saya dikalahkan olehnya. Saya memahami kultifasinya dengan baik. Saya benar-benar tidak percaya bahwa Anda bisa tetap tanpa cedera di bawah serangannya. Petik 2. Mereka yang hadir tersentak ketika mereka mendengar itu. Meskipun mereka telah melihat pemabuk itu mengalahkan komandan Dian, mereka tidak terlalu memikirkannya. Toh banyak yang hadir yang bisa mengalahkan komandan Dian di ruangan itu sendirian. Selain itu, mereka semua berada di posisi tinggi dan memiliki banyak sumber daya yang mereka miliki. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seorang kultifator independen. Tapi sekarang orang lain telah mengatakan bahwa dia telah menghadapi Yun Jianyu sebelumnya, meskipun dia tidak membicarakannya secara rincin, mereka dapat menyimpulkan bahwa dia benar-benar telah mengalami pertempuran besar. Meskipun dia mengatakan dia telah kalah, untuk menjadi seseorang yang bisa melarikan diri dari Yun Jianyu dalam keadaan utuh, seberapa tangguh seseorang itu. Itu berbeda dari ketika Sang Hong mencoba membumbui Zhu An. Saat itu, semua orang penuh dengan keraguan. Sekarang pemabuk itu mengatakan hal yang sama, para penonton tanpa sadar mempercayainya. Sang Hong merasa bermasalah. Bagaimana dia bisa berharap bahwa akan ada seseorang di sana yang benar-benar menghadapi Yun Jianyu sebelumnya. Situasi sekarang di luar kendalinya. Zhu An cukup terkejut. Dia tidak menyangka Yun Jianyu yang lemah dan lembut yang dia tahu begitu ganas di dunia luar. Mengapa ada korbannya di mana-mana? Namun, dia mengutak atik cangkir anggur di tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apa peduliku jika kamu percaya padaku atau tidak. Pemabuk itu tertawa kecil. Saya khawatir itu bukan terserah Anda untuk memutuskan. Begitu dia mengatakan itu, dia membanting meja. Aliran alkohol keluar dari cangkir anggur. Dengan jentikan lengannya, alkohol menembak Zhu An seperti anak panah. Hati-hati. Seseorang berseru. Ada beberapa ahli yang hadir. Semua ekspresi mereka berubah. Mereka tahu bahwa aliran itu bukan lagi alkohol, melainkan niat pedang yang dalam. Itu pada dasarnya tidak berbeda dari pedang asli. Sang Hong ingin menghentikan pemabuk itu, tetapi dia sudah terlambat. Pedang? Itu terlalu cepat. Mulut suyu terbuka lebar. Dia tahu bahwa hal-hal telah menjadi merepotkan sekarang. Jian Taiding memiliki senyum ambigu di wajahnya. Pedang itu terlalu kuat, tidak mungkin anak muda bisa menahannya. Dia bertanya-tanya apakah pemabuk itu akan menunjukkan belas kasihan. Jika dia tidak melakukannya dan akhirnya melukai Zhu An dengan serius, atau bahkan membunuhnya, itu benar-benar sesuatu. Bahkan jika dia menahan diri, Zhu An akan berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Bagaimana mungkin utusan kekaisaran masih memiliki prestise tersisa untuk menyelidiki apapun sesudahnya. Mereka hanya akan dengan patuh meneruskan pangkat seorang duke dan kembali ke ibu kota. Para pejabat yang hadir semua memiliki pemikiran mereka sendiri. Namun, mata mereka dengan cepat melebar. Zhu An mengangkat cangkir anggurnya di depannya untuk menghalangi aliran air. Kemudian, dengan jentikan pergelangan tangannya, alkohol yang mengandung niat pedang memasuki cangkirnya. Dia berkata, Terima kasih, Tuan, untuk roti panggangnya. Kemudian, dia menghabiskan cangkir dalam satu tegukan. Seluruh tempat menjadi hening sejenak. Terhadap pedang yang kuat, lupakan cangkir anggur yang rapuh, bahkan batu besar akan langsung ditembus. Namun anak ini benar-benar menerimanya dengan mudah. Ekspresi mereka segera berubah ketika mereka melihat Zhu An. Sebelumnya, mereka hanya menunjukkan rasa hormat kepadanya untuk menghormati Sang Hong, tetapi sekarang, mereka tahu bahwa mereka telah sangat meremehkan orang ini. Tidak heran rubah tua Sang Hong sangat peduli padanya. Lagi pula orang ini luar biasa. Pemabuk itu menunjukkan ekspresi terkejut. Dirimu yang terhormat berhasil mengambil pedang ini dariku, jadi aku percaya menerima serangan dari Yun Jianyu seharusnya juga bukan masalah yang terlalu besar. Saya melewati batas sebelumnya dan akan minum tiga cangkir di sini sebagai permintaan maaf. Petik 2 Setelah mengatakan itu, dia mengangkat labu alkoholnya dan mulai meneguk isinya. Tapi bagaimana itu hanya tiga cangkir? Itu hampir menjadi alasan baginya untuk minum lebih banyak. Zhu An cukup terkejut dengan tanggapan pihak lain. Dia juga penasaran mengapa pemabuk itu berada di dekat kediaman Pemian Man, jadi dia meminta untuk menguji air, niat pedang yang baru saja kurasakan mengingatkanku pada seseorang. Di masa lalu, murid ketiga Libationer adalah SWAT Immortal Xiao Yao, sedangkan nama keluargamu adalah Xiao juga. Bolehkah saya bertanya hubungan seperti apa yang Anda miliki dengan pedang abadi itu? Petik 2 Bab 1007 Para penonton segera mulai berbisik di antara mereka sendiri ketika mereka mendengar kata-kata itu. Banyak dari mereka bertanya-tanya siapa Xiao Yao itu. Bagaimanapun, itu sudah seseorang dari generasi terakhir. Banyak orang sudah melupakan keberadaannya setelah bertahun-tahun berlalu. Tapi ternyata masih banyak orang orang yang ingat. Mereka melihat ke arah pemabuk itu dengan kaget sambil menjelaskan betapa menakjubkannya SWAT Immortal di masa lalu. Sang Hong menatap Zuan dengan kaget. Bahkan saya tidak tahu siapa dia, kenapa Ah Zhu bisa langsung melihatnya. Huh, betapa hebatnya jika Ah Zhu adalah anakku. Tidak mungkin bagi saya untuk memiliki anak lagi. Dia masih memiliki kesempatan untuk menjadi ayah dari cucuku. Gao Ying dan Pei Yu masih terlalu muda dan belum terlalu familiar dengan nama Xiao Yao. Mereka masih sepenuhnya tenggelam dalam adegan sebelumnya di mana Zuan dengan mudah menerima pedang pemabuk dengan cangkir anggurnya. Kakak besar benar-benar besar, kapan saya akan menjadi sehebat bro Tersu? Tapi ekspresi pemabuk itu juga agak aneh. Dia tidak mengharapkan seseorang untuk benar-benar mengenalinya. Seolah-olah dia tiba-tiba mulai mengingat banyak hal, seluruh sosoknya memasuki keadaan yang aneh, hampir tercengang. Hanya setelah beberapa saat dia berkata, pedang abadi Xiao Yao telah mati. Yang tersisa hanyalah pemabuk yang tidak berguna. Tetapi ketika mereka mendengar itu, bagaimana mungkin mereka yang hadir tidak tahu bahwa dia secara diam-diam mengkonfirmasi pertanyaan itu. Keributan segera pecah. Ini adalah murid ketiga pemberi persembahan. Bahkan jika pencapaiannya sebelumnya tidak disebutkan, hanya identitasnya saja sudah cukup bagi mereka semua untuk memperlakukannya dengan serius. Semua pejabat dengan cepat mulai menyatakan niat baik. Sayangnya, Xiao Yao terus minum tanpa memperhatikan mereka. Ekspresi mereka segera menjadi tidak menyenangkan. Untuk apa Anda melakukan tindakan ini? Tidak heran Anda terbuang saat itu. Suasana menjadi agak canggung. Suyu dengan cepat bergerak untuk merapikan semuanya. Temperamen broter Xiao tidak cocok untuk interaksi sosial, jadi saya harus meminta maaf kepada semua orang. Dengan itu, suasana hati sedikit mereda lagi. Mereka segera menemukan Xiao Yao tidak menarik, dan percakapan kembali ke Suan. Dibandingkan dengan rasa hormat sopan mereka sebelumnya, mereka sekarang semua berbicara dengan tulus. Baginya untuk berkultivasi di usia yang begitu muda benar-benar merupakan cerminan dari bakat yang luar biasa. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, dia pasti akan menjadi bintang besar di kekaisaran di masa depan. Tidak ada latar belakang keluarga. Apa itu penting? Dia bisa membangun klan yang mulia sendirian. Sikap mereka semakin berubah ketika mereka mengetahui bahwa dia sudah menjadi fiskaun, ekspresi mereka menjadi lebih bersemangat. Bahkan ada yang bertanya apakah dia sudah menikah, berniat memperkenalkan putri mereka kepadanya. Hal itu langsung membuat Sang Hong panik. Dia menjadi sangat protektif, mengejar mereka semua. Saya mendengar bahwa Tuan Su tidak hanya sangat mahir dalam kultivasi, tetapi keterampilan Anda dalam puisi juga luar biasa. Beberapa bahkan mengatakan bahwa Anda memiliki gaya penyair abadi. Anda menulis beberapa mahakarya di ibu kota, dan ada banyak tempat di Provinsi Cloud Center yang menyanyikan lagu Anda. Bagaimana kalau Anda menulis puisi di sini juga, untuk memberi kami pengalaman. Seseorang mengambil rute yang berbeda, mencoba menyanjung Zuan dari sudut yang berbeda. Ada orang-orang yang telah melihat informasi utusan kekaisaran juga, dan mereka tahu bahwa Zuan unggul dalam puisi. Namun, saat itu, tidak ada yang memperlakukannya sebagai orang penting. Puisi juga bukan sesuatu yang terlalu mereka pedulikan. Tapi sekarang Zuan adalah topik hangat, semuanya sekarang benar-benar berbeda. Mereka semua tiba-tiba tampak menjadi penyuka puisi. Zuan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Dia sudah melihat apa yang coba dilakukan orang-orang ini. Dia akan menolak mereka ketika Sang Hong berkata sambil tertawa, Ah Su, karena semua orang penuh ketulusan, kamu harus membuatnya. Sementara itu, dia berkata secara rahasia, Ah Su, jika kamu menggunakan kesempatan ini untuk membuat nama untuk dirimu sendiri, itu akan bermanfaat bagi penyelidikan kami. Kami pendatang baru, jadi akan ada banyak orang dari Cloud Center Commandery yang mengawasi kami. Semakin besar reputasi Anda, semakin besar kepercayaan semua orang pada utusan kekaisaran. Lebih banyak pejabat lokal tanpa sadar akan berpihak pada kita. Inilah artinya memiliki momentum dan pengaruh. Zuan merasa sedikit tidak berdaya. Namun, dia memercayai penilaian Sang Hong dalam masalah resmi seperti itu. Dia bertanya-tanya puisi mana yang cocok ketika dia melirik Xiao Yao, yang sedang minum dari labu besarnya. Matanya berbinar dan dia berkata, saya kebetulan tiba-tiba menemukan inspirasi. Para pejabat duduk tegak ketika mereka mendengar itu. Mereka penasaran seperti apa puisi yang akan dibuat Zuan. Gao Ying dengan cepat memanggil seorang gadis pelayan untuk mengambil beberapa pena dan kertas. Pei Yu berpikir dalam hati, apakah kita melakukan ini lagi? Dia segera menyuruh seorang pelayan untuk mengambil beberapa bahan. Dia selalu menjadi penggiling tinta atau semacamnya di masa lalu, yang tidak membuatnya terlihat begitu bagus. Bahkan jika tulisan tangannya jelek, dia harus menjadi orang yang menulisnya kali ini. Sang Hong mengelus jenggotnya. Matanya berkedip. Dia sudah mulai berpikir sendiri tentang topik seperti apa yang harus dia berikan. Sebagai pejabat pengadilan, keinginannya untuk meninggalkan namanya dalam sejarah lebih kuat dari kebanyakan orang. Sayangnya, bahkan sebelum Sang Hong bisa mempersiapkan diri, Zuan mulai berbicara. Pedang mengendarai angin, membersihkan kejahatan di seluruh dunia. Dengan anggur untuk diminum, saya tetap bebas dan tidak terkekang, tanpa alkohol saya masih berkuasa. Satu teguk akan mengosongkan sungai, lain dan matahari dan bulan dimakan. Seribu cangkir dan masih berdiri tegak, hanya aku sendiri, Drunken Sword Immortal. Para penonton menoleh untuk melihat Xiao Yao ketika Zuan mengucapkan kata-kata itu. Bahkan Xiao Yao sendiri tidak bisa menahan diri untuk tidak menurunkan labu anggurnya, tercengang, seluruh sosoknya membeku di tempat. Dia jelas sangat tersentuh. Hebat! Mereka semua bertepuk tangan memuji. Isi puisi ini terlalu cocok untuk Xiao Yao. Kuncinya adalah bahwa namanya bahkan telah disebutkan, dan, Drunken Sword Immortal jauh lebih cocok untuk dirinya saat ini daripada gelar Sword Immortal masa lalunya. Seolah-olah itu dibuat untuknya. Satu. Mereka semua memandang Xiao Yao, merasa sedikit cemburu. Mereka berpikir bahwa penyair benar-benar luar biasa. Ini jelas pemabuk yang tidak berguna, namun itu membuatnya terdengar seolah-olah dia telah mencapai alam pencerahan yang sama sekali baru dari minum atau sesuatu. Sang Hong menatap Zuan, berpikir bahwa dia terlalu kaku sebelumnya dalam mengemukakan sebuah topik. Dia harus membuat anak ini menulis puisi untuknya suatu hari nanti. Dia bahkan bisa menulis puisi untuk orang luar seperti Xiao Yao, sementara Sang Hong bahkan memberinya putrinya. Masuk akal untuk meminta puisi sebagai balasannya, bukan. Para penonton berpikir bahwa Xiao Yao akan berterima kasih, tetapi dia malah tampaknya memasuki semacam kesurupan yang membingungkan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, pedang mengendarai angin, membersihkan kejahatan di seluruh dunia. Membersihkan kejahatan di seluruh dunia. Tapi apa itu manusia, dan apa yang jahat? Akhirnya, suaranya bahkan terdengar agak serak. Zuan sangat merasakan ada tetesan berkilau di matanya. Dia benar-benar menangis. Zuan tercengang. Bukankah reaksi ini terlalu berlebihan? Xiao Yao terhuyung-huyung keluar. Ketika dia melewati Pei Sao, dia tiba-tiba berhenti dan menatapnya dengan mata merah. Pei Sao sedikit terkejut, bertanya, apakah Tuan Ketiga memiliki panduan untuk saya? Sebagai seorang pejabat, dia lebih peduli dengan identitas Xiao Yao sebagai murid pembebas. Xiao Yao hanya menatapnya dalam diam, sesaat kemudian, dia berjalan keluar sambil terhuyung-huyung seolah mabuk. Dia tidak mengatakan satu hal pun sepanjang waktu. Su Yu tidak mencoba menahannya ketika dia melihat itu. Pihak lain hanya dengan santai melambaikan tangannya sebelum akhirnya menghilang dari pandangan. Apa ini? Putra Pei Sao, Pei Sing, berseru kesal. Pei Sao menghentikan keluhan putranya, berkata, dia bukan seseorang yang bisa kamu sakiti. Anda harus menjauh ketika Anda melihatnya di masa depan. Petik 2. Pei Sing menjawab dengan, oh, tapi dia jelas tidak terlalu memikirkannya. Dia bahkan tidak akan berurusan dengan orang seperti itu, jadi mengapa dia akhirnya menyinggung Xiao Yao? Episode kecil itu tidak mempengaruhi suasana hati. Bagaimanapun, karakter utamanya adalah Sang Hong, dan sekarang Zuan juga. Semua orang minum bersama dengan gembira dan suasana dengan cepat menjadi hidup kembali. Tapi Zuan tidak bisa merasakan apa-apa ketika dihadapkan dengan begitu banyak sapaan munafik. Dia terus bertanya-tanya mengapa seseorang seperti Xiao Yao akan mengunjungi perjamuan seperti itu. Dia benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Karena itu, dia menemukan kesempatan untuk bertanya kepada Su Yu tentang hal itu. Su Yu menjawab, kami kebetulan bertemu satu sama lain selama misi militer. Saya benar-benar menyusahkan Tuan Zu, baru sekarang aku tahu identitas asli Brother Xiao. Saya tidak berharap dia menjadi pedang abadi yang mulia. Petik 2 Melihat ekspresi Su Yu tidak palsu, Zuan juga tidak bisa terus menanyainya. Ketika perjamuan berakhir, penjabat Panglima Giantaiding menyuruh beberapa pria mengawal rombongan Sang Hong kembali ke tempat tinggal sementara mereka. Sang Hong memanggil Zuan, Gao Ying, Pei Yu, dan yang lainnya, berkata, Saya curiga Giantaiding mengirim orang-orang ini bukan untuk melindungi kami, tetapi mungkin untuk memantau atau mengancam kami. Kalian semua harus mengunjungi Yu Manor besok pagi. Saya menduga Nyonya Yu telah menjadi tahanan rumah. Seharusnya tidak begitu, kan? Gao Ying dan Pei Anda tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Bagaimanapun, dia adalah seorang bangsawan, dan juga pemimpin klan-klan Yu. Giantaiding bisa mengurungnya selama satu atau dua hari, tapi dia tidak bisa menahannya di bawah tahanan rumah selamanya, bukan? Kalau tidak, berita pasti sudah bocor sejak lama. Petik 2 kami akan tahu setelah kalian semua pergi ke klan Yu besok pagi, kata Sang Hong dengan ekspresi mendung. Pasukan kami di Cloud Center Komanderi agak terlalu lemah. Kami tidak tahu banyak tentang banyak hal di sini. Itulah sebabnya, saat kami memamerkan reputasi Ah Su hari ini, kami setidaknya harus menunjukkan kekuatan kami dan membuat beberapa vaksin netral bersandar ke pihak kami. Setelah mereka membahas hal satu sama lain untuk sementara waktu, mereka semua kembali ke kamar mereka untuk beristirahat. Zuan bertanya-tanya apakah dia harus mengunjungi klan P saat hari sudah gelap. Tetapi ketika dia mendorong pintu, dia tiba-tiba membeku, karena dia melihat seseorang duduk di ambang jendelanya sendiri. Ekspresi melankolis, janggut-janggut, ekspresi ragu-ragu, labu anggur hijau, dan sandal compang camping yang menarik perhatian, semua hal itu menjual identitas pihak lain. Xiao Yao, Zuan berseru, menjadi waspada. Dia tidak mengerti mengapa pria itu muncul di kamarnya di tengah malam. Bab 1008 Xiao Yao membuka matanya yang mengantuk dan menatap Zuan, berkata, kamu sepertinya tidak takut. Zuan tersenyum dan berkata, kami tidak menyimpan dendam, dan kami bahkan minum bersama. Kenapa aku harus takut? Saya tidak berpikir itu alasan sebenarnya. Xiao Yao melompat turun dari jendela dan perlahan berjalan ke arahnya, berkata, itu karena kita pernah bertarung sebelumnya sehingga kamu memiliki kepercayaan diri yang cukup. Pedang yang kamu tunjukkan di perjamuan itu memang brilian. Sayalah yang berhasil melewati kebetulan, kata Zuan dengan rendah hati. Pihak lain telah menanamkan niat pedangnya ke dalam anggur. Anggur sebagian besar terbuat dari air, jadi menggunakan afinitas air yang dia terima dari Blue Mallard, dia bisa menerima serangan itu dengan lebih mudah daripada kebanyakan. Xiao Yao menggelengkan kepalanya, aku tidak berbicara tentang pertukaran kita di perjamuan, melainkan di siang hari. Zuan terkejut, menjawab, saya tidak tahu apa yang Anda katakan. Xiao Yao menatapnya dengan senyum ambigo, berkata, kamu akan tahu begitu kita mencobanya. Dia mendorong keluar dengan pedangnya segera setelah dia selesai berbicara. Itu sangat cepat sehingga Zuan bahkan tidak bisa melihatnya mencabut pedang dari sarungnya. Zuan langsung mundur oleh Zhang, menghindari pedang secepat kilat. Dia baru saja akan membalas, tapi Xiao Yao sudah menarik pedangnya, berkata, penghindaranmu sama seperti pada siang hari. Beberapa aura bergegas saat itu, yang memimpin adalah Sang Hong, yang bertanya, Ah Su, apakah sesuatu terjadi? Yang lain dengan cepat bergegas juga. Fluktuasi Ki yang hebat jelas mengejutkan mereka. Saya baik-baik saja, saya hanya berlatih sendiri. Zuan bahkan membuka pintu untuk membiarkan mereka melihat ke dalam, untuk membantu menghilangkan kebingungan mereka. Sang Hong memeriksa ruangan dari sudut matanya. Ketika dia melihat bahwa memang tidak ada yang salah, dia menganggup dan berkata, kalau begitu kamu harus berhati-hati. Kalau ada apa-apa, teriak saja. Penjaga di dekatnya akan segera bergegas. Petik 2. Terima kasih atas perhatian Anda, Paman yang terhormat. Zuan menutup pintu lagi setelah melihat mereka keluar. Xiao Yao berjalan kembali dari belakang tempat tidur. Dia bertanya karena penasaran, mengapa kamu tidak menyuruh mereka bekerja sama denganmu untuk menangkapku? Aku bisa merasakan bahwa kamu tidak memiliki niat jahat, jadi mengapa aku menangkapmu? Zuan menarik kursi dan duduk. Dia memberi isyarat agar Xiao Yao melakukan hal yang sama. Xiao Yao tidak mengudara dan duduk dengan santai, berkata, usiamu tidak bagus, tapi secara mengejutkan kamu berpikiran terbuka. Zuan menolak berkomentar dan malah menjawab, dirimu yang terhormat tidak mencariku di tengah malam hanya untuk mengobrol biasa, kan? Aku cukup penasaran. Anda masih sangat muda, jadi mengapa Anda bisa mengenali saya? Saya sudah menghilang dari dunia persilatan bertahun-tahun yang lalu, dan saya sendiri hampir lupa nama saya, kata Xiao Yao sambil menghela nafas. Zuan menjawab, sebenarnya karena saya mengunjungi akademi beberapa kali, dan hubungan saya dengan guru-guru itu cukup baik. Saya tahu sedikit lebih banyak daripada yang lain. Petik 2 Ketika dia mendengar Zuan menyebut Sen Suzi, Hei Bai Zi, dan yang lainnya, senyum muncul di wajah Xiao Yao. Dia berkata, sudah bertahun-tahun, tetapi mereka masih sama. Huh, tapi mereka sudah menjadi yang terbaik di bidangnya masing-masing, hanya kakak laki-laki senior sepertiku saja yang terbuang. Merasakan kesuramannya, Zuan berkata, dirimu yang terhormat tidak perlu meremehkan dirimu sendiri. Semua orang mengatakan bahwa Anda sudah jatuh, tetapi menurut saya, pedang dao Anda sedikit lebih tangguh daripada di puncak masa lalu Anda. Itu hanya bisa berarti dunia salah, dan pedang abadi masih merupakan pedang abadi yang sama. Petik 2 Xiao Yao menggelengkan kepalanya dengan mengejek dirinya sendiri, berkata, aku tidak sudah terlambat untuk banyak hal. Zuan berkata dengan serius, meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi, saya tahu bahwa perbuatan Anda telah menginspirasi banyak orang. Misalnya, aku punya teman yang menganggapmu sebagai idolanya, dia memberitahu Xiao Yao kisah Xiao Jian Ren, tapi tentu saja dia menyembunyikan banyak detail untuk mencegah Xiao Yao menebak bahwa dia adalah Golden Token Eleven. Xiao Yao sedikit terkejut mendengar ada seseorang yang begitu peduli padanya. Dia sebenarnya sedikit terguncang, dengan jelas mengingat tahun-tahun kejayaannya sebelumnya. Zuan berpikir dalam hati bahwa jika dia menggunakan kesempatan ini untuk menyergap pihak lain, jika dia tidak memberikan pukulan fatal, itu masih akan menjadi cedera serius. Xiao Yao benar-benar terguncang. Zuan bertanya-tanya apa yang dia alami sehingga dia menjadi seperti ini. Fakta bahwa saya dapat menginspirasi seorang pemuda seperti itu berarti hidup saya ini tidak dijalani dengan sia-sia. Aku harus minum untuk itu. Xiao Yao tertawa dan membuka kancing labu, minum beberapa teguk lagi. Kemudian, dia bertanya kepada Zuan apakah dia menginginkannya. Zuan menggelengkan kepalanya. Pria ini benar-benar seorang pecandu alkohol, dia selalu berhasil menemukan segala macam alasan untuk minum lebih banyak. Setelah menutup labu anggur lagi, Xiao Yao tiba-tiba membuang senyumnya. Tampilan awalnya yang mengantuk digantikan dengan tatapan tajam saat dia bertanya, mengapa kamu berada di sekitar halaman dalam klan Pei? Aku berteman dengan Man Man. Zuan menjawab. Kemudian dia bertanya, jadi, mengapa kamu ada di sana? Aku berteman dengan ibunya. Ekspresi lembut muncul di mata Xiao Yao ketika dia menyebut ibu Pei Myanmar. Zuan memiliki ekspresi aneh. Bukankah memanggilnya temanmu di sini agak mencurigakan? Bocah sialan? Apa yang kamu pikirkan? Seolah merasakan apa yang dipikirkan Zuan, Xiao Yao menatapnya dengan kesal. Zuan bertanya dengan nada menyelidik, kamu bukan ayah kandung Man Man, kan? Jika ini adalah ayah mertuanya yang aneh, itu akan benar-benar gila. Wajah Xiao Yao berubah menjadi merah seluruhnya. Berhenti berbicara omong kosong. Ibu Man Man sejernih es dan sebersih batu giyok. Jangan menghina kesuciannya. Zuan bisa menebak apa yang terjadi dari reaksinya. Status Xiao Yao dalam pikirannya anjlok. Dia mengira pria ini mungkin kekasih dengan ibu Bik Man Man. Tapi sekarang, bukan saja mereka bukan kekasih, dia sepertinya hanya seorang. Xiao Yao secara bertahap menjadi tenang. Dia melihat ke leher Zuan, berkata, saya melihat Liontin berbentuk api di leher Anda pada siang hari. Dari mana Anda mendapatkan itu? Zuan tiba-tiba menyadari sesuatu. Tidak heran niat membunuh orang ini menjadi jauh lebih lemah. Dia mengeluarkan Liontin unik itu dan berkata dengan senyum hangat, pria besar memberikannya kepadaku. Xiao Yao sejenak linglung, ekspresinya sangat rumit saat dia melihat Zuan, bergumam, dia benar-benar memberikan Liontin ini padamu. Zuan terkejut, bertanya, ada apa? Xiao Yao menggelengkan kepalanya, sepertinya mengingat sesuatu. Beberapa saat kemudian, dia berkata, Liontin ini dulu milik ibunya, dan kemudian dia memberikannya kepada Man Man. Barang ini adalah yang paling mereka hargai, sesuatu yang hanya akan mereka berikan kepada kekasih mereka yang paling berharga. Zuan diam-diam menyingkirkan Liontin itu, berpikir, jangan coba-coba mencuri ini dariku hanya karena ibu Big Man Man tidak memberikan miliknya. Xiao Yao tidak bisa menahan tawa, berkata, karena kamu dan Man Man memiliki hubungan seperti itu, aku bisa merasa nyaman menempatkannya di bawah perlindunganmu. Saya memiliki beberapa hal untuk diurus dan perlu melakukan perjalanan, jadi saya tidak bisa melindunginya untuk beberapa waktu. Itu sebabnya saya cukup khawatir. Petik 2 Zuan berkata, senior melindunginya, seperti yang diharapkan. Itu seperti yang dia duga. Xiao Yao mengangguk, menjelaskan, ibu Man Man meninggal pada usia dini, setelah itu ayahnya mengambil wanita klan Yu sebagai istrinya, dia melahirkan seorang adik laki-laki, Pei Sing yang kamu temui hari ini. Karena ibunya tidak memiliki status apapun, status Man Man di klan selalu agak sulit. Petik 2 Zuan merasa sedikit sedih ketika mendengar itu. Dia tidak menyangka Man Man memiliki kehidupan seperti itu saat tumbuh dewasa. Dia memiliki kepribadian yang cantik dan antusias saat pertama kali bertemu dengannya. Dia jelas telah mengubur semua itu jauh di dalam dirinya, menggunakan senyumnya sebagai kamuflase. Ayah dan anak klan Yu menggunakan status mereka sebagai istri utama dan putra pertama, serta latar belakang klan ibu, untuk mempersulit Man Man. Pei Sao, orang itu, juga sangat berprasangka buruk, jadi Man Man selalu mengalami kesulitan. Dia jarang menghabiskan waktu di rumah dan selalu berkeliling dunia, tapi dia baik-baik saja sendirian, kata Xiao Yao. Tapi kali ini, setelah kembali ke klan Pei, dia menjadi tahanan rumah dan tidak diizinkan pergi sesukanya. Saya ingin membawanya bersama saya, tetapi dia tidak mau pergi bersama saya tidak peduli apa yang saya katakan. Dia memiliki ekspresi sedih saat dia berbicara. Kenapa dia tidak mau pergi denganmu? Zuan bertanya karena penasaran. Big Man Man bukanlah tipe orang yang membiarkan orang lain menggertaknya tanpa melakukan apapun. Xiao Yao tertawa mengejek diri sendiri, berkata, mungkin karena ibunya dia membenciku. Ekspresi Zuan langsung menjadi aneh. Anda masih akan mengatakan bahwa Anda dan ibunya hanya teman biasa. Xiao Yao jelas tidak ingin membahas topik itu lagi. Dia melanjutkan, kemudian, melalui penyelidikan saya, saya akhirnya menemukan bahwa Pei Shao ingin menikahkannya dengan pewaris Raja Ki sebagai selir. Meskipun dia sudah mendengar Pei Yu memberitahunya tentang itu, Zuan masih marah saat mendengarnya. Seseorang seperti Zhao Zi benar-benar berpikir dia layak. Xiao Yao menganggup dalam simpati yang mendalam ketika dia melihat reaksi Zuan, berkata, memang, Man Man adalah seorang jenius yang cantik, itu akan sia-sia bahkan jika dia adalah istri utama, namun mereka benar-benar ingin dia menjadi selir. Pei Shao, babi itu, telah kehilangan akal sehatnya. Zuan melihat ke arah klan Pei. Dia berpikir, sama sekali tidak mungkin aku memberikan Big Man Man kepada orang lain. Aku tidak bisa membuat Man Man pergi, jadi aku selalu berada di sini untuk melindunginya, untuk mencegah orang lain menggertaknya. Sayangnya, baru-baru ini, terjadi masalah yang memaksa saya untuk pergi untuk sementara waktu. Sekarang saya merasa nyaman menyerahkan perlindungannya kepada Anda, kata Xiao Yao penuh terima kasih. Jangan khawatir, aku akan menjaganya dengan baik. Zuan menjawab dengan serius. Xiao Yao menganggup puas. Dia mengeluarkan pedang kayu seukuran tusuk gigi dan memberikannya kepada Zuan, berkata, kultifasimu seharusnya cukup untuk menghadapi sebagian besar situasi, tetapi simpan ini bersamamu untuk berjaga-jaga. Ini memiliki niat pedang saya yang disegel di dalamnya. Jika Anda menghadapi lawan yang tidak dapat Anda kalahkan, gunakan ini untuk melawan mereka. Itu setara dengan serangan bertenaga penuh dariku. Tidak banyak di seluruh cloud center komanderi yang dapat menahan serangan seperti itu. Saat dia berbicara, suaranya penuh dengan kebanggaan. Kemudian, dia tidak menunggu Zuan mencoba mempertahankannya. Sosoknya dengan cepat menghilang melalui jendela. Dia berseru, pedang mengendarai angin, membersihkan kejahatan di seluruh dunia. Anda telah memberi saya sebuah puisi, dan saya telah memberi Anda hadiah. Ini seharusnya cukup untuk membuat kita seimbang, hahaha. Bab 1009 Setelah mengobrol dengan Xiao Yao tentang Pei Myanmar saat itu, Zuan tidak bisa lagi menahan pikirannya tentang dia. Xiao Yao baru saja pergi, jadi tidak ada seorang pun di sana untuk melindunginya. Dia tidak ragu-ragu lagi, berganti pakaian dan dengan cepat menghilang ke dalam malam. Ketika Zuan tiba di Pei Manor, dia segera memeriksa sekelilingnya. Meskipun keamanannya ketat, itu sudah jauh lebih longgar dibandingkan dengan hari sebelumnya. Zuan memperkirakan bahwa itu mungkin karena setelah mereka gagal menemukan apapun, dan mempertimbangkan bagaimana mereka harus beristirahat untuk malam itu, tidak ada cara bagi mereka untuk mempertahankan tingkat keamanan yang sama sepanjang waktu. Dia meminjam penutup kegelapan untuk diam-diam menyusup ke gedung. Dia jauh lebih akrab dengan jalan itu karena dia sudah pernah ke sana sekali siang hari. Dengan kultifasinya dan fungsi seperti radar lencana giyok, dia dengan cepat tiba di halaman kecil Pei Myanmar. Kali ini, Xiao Yao tidak ada di sini untuk menjaga tempat itu, jadi dia bisa masuk tanpa memberitahu siapapun. Lantai pertama adalah tempat para pelayan tinggal, jadi Zuan tidak ingin membuat mereka khawatir. Dia langsung melompat ke lantai dua. Dia merasa sangat tersentuh karena akhirnya dia bisa bertemu dengan Big Man Man lagi. Dia bertanya-tanya apa yang harus dikatakan padanya setelah sekian lama, tetapi tiba-tiba, semua yang ada di depannya menjadi gelap. Dia terkejut, dengan cepat berbalik untuk melihat ke belakang. Meskipun saat itu malam hari, masih ada lentera yang menyala di seluruh Pei Manor, jadi seharusnya masih ada cahaya. Tapi saat itu, semuanya gelap gulita. Itu tidak seperti bagaimana dia dalam perjalanan ke sana. Zuan merasa khawatir, seolah-olah dia telah ditelan oleh binatang hitam besar. Tiba-tiba, angin kencang menyapu dia, dan dia dengan cepat menghindar ke samping. Pihak lain bahkan tidak memberinya kesempatan untuk bernapas, segera memberikan serangan lain. Tidak peduli bagaimana Zuan menyerang, serangan pihak lain terus terjadi di sekelilingnya. Karena dia tidak bisa melihat apa-apa, kekuatan Zuan sangat berkurang. Dia penasaran. Jangan bilang pihak lain tidak terpengaruh sama sekali. Dilihat dari pertukaran mereka sebelumnya, gerakan lawannya cepat, dan penilaian mereka tentang posisinya sangat akurat. Tunggu. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Jangan bilang padaku. Manusia. Ah, Zuh. Saat itu, dua suara berbicara bersamaan. Ini benar-benar kamu. Zuan terkejut dan sangat gembira. Kegelapan segera menghilang, dan cahaya lilin yang hangat muncul. Mereka berada di kamar wanita yang sangat elegan. Namun, Zuan tidak mau repot-repot melihat sekelilingnya. Dia menatap gadis di depannya. Dia terfokus pada wajah cantik dan kulit halusnya, menatap matanya yang seolah-olah bisa berbicara. Dia melihat ke belakang dengan mata berkaca-kaca. Siapa lagi selain Big Man Man? Ah, Zuh. Pei Mian Man tidak bisa lagi menahan diri dan melompat ke pelukan Zuan ketika dia melihatnya melepas topengnya. Pakaiannya benar-benar dipaksa untuk menanggung tekanan yang tidak adil yang bisa membuat orang khawatir apakah kancingnya akan meledak dan menembak keluar. Kedua kekasih yang telah berpisah begitu lama itu saling berpelukan erat, seolah-olah mereka masing-masing ingin mengambil yang lain langsung ke dalam tubuh mereka. Saat dia mencium aroma familiarnya dan merasakan tubuhnya yang lembut, Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil tertawa, tenang saja aku, kamu memeluku begitu erat sehingga agak sulit untuk bernafas. Kau sangat menyebalkan gelombang, Pem Yanman memukul dadanya dengan main-main, lalu dengan bersemangat menariknya untuk duduk di sebelahnya. Saya mendengar pelayan saya memberitahu saya bahwa utusan kekaisaran memiliki seseorang yang bermargasu yang benar-benar luar biasa dalam perjamuan malam ini. Saya bertanya-tanya apakah itu Anda, tetapi itu benar-benar. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Tentu saja tidak. Aku hidup dan sehat di depanmu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa merasakan detak jantungku. Zuan meletakkan tangannya di dadanya dan menatapnya dengan ekspresi lembut sebelum berkata, Wah, berat badanmu turun banyak. Huff, itu salahmu karena meninggalkanku sendirian begitu lama. Pem Yanman mengerutu di permukaan, tetapi dia masih dengan hati-hati menuangkan secangkir teh untuknya, berkata, Minumlah teh untuk membantu menghilangkan alkohol. Kamu bau anggur sekarang. Petik 2 Zuan menerima cangkir teh dan bertanya sambil tersenyum, Apakah Anda mengetahui bahwa itu saya melalui bau alkohol? Tentu saja, aku bertanya-tanya cabul apa yang begitu berani sehingga dia akan mengambil keuntungan dariku saat mabuk. Aku akan memberi pelajaran pada si idiot itu, tapi si bodoh itu ternyata adalah kamu. Pem Yanman bersandar di meja sambil berbicara. Seolah ingin menyelamatkan kekuatannya, dia meletakkan dadanya tepat di atas meja. Matanya bersinar saat dia menatapnya. Apa yang terjadi dengan kegelapan itu? Apakah itu patung burung hantu Fuhau? Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, aku mendapatkannya dari penjara bawah tanah yang kita masuki terakhir kali. Itu bisa membuat domain kegelapan. Lawan saya tidak bisa melihat apa-apa, tapi saya masih bisa melihat dengan baik. Pem Yanman mengulurkan telapak tangannya yang putih bersih. Sebuah patung perunggu berukuran saku perlahan berputar di dalamnya. Dia sudah sepenuhnya menyempurnakannya untuk dirinya sendiri. Benda ini memang tangguh. Saya hampir selesai dengan itu. Zuan tidak bisa tidak mengingat pengalaman mereka di penjara bawah tanah Ying Su saat itu. Pem Yanman mengenang hal yang sama. Ekspresinya menjadi lebih lembut. Namun, tiba-tiba, dia berseru, Ah Zhu, kultifasimu telah menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Anda jelas tidak bisa melihat saya sebelumnya, jadi mengapa Anda bisa menghindari semua serangan saya? Aku sebenarnya datang ke sini lebih awal pada siang hari. Zuan menepuk pahanya saat berbicara. Pem Yanman tersenyum penuh pengertian dan mendekat ke arahnya, bersandar di tubuhnya. Jadi itu kamu di siang hari. Apakah pemabuk itu menyakitimu? Dia bertanya, menyadari apa yang telah terjadi. Dia mulai memeriksa kondisinya dengan tangannya. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Zuan terkekeh. Apakah kamu tahu siau-yau? Pem Yanman mendengus, berkata, dia tidak lebih dari seorang pemabuk yang menyebalkan. Tapi dia memperlakukanmu dengan sangat baik. Dia selalu melindungimu, jelas Zuan. Siapa yang butuh perlindungannya? Pada akhirnya, dia hanya melakukannya karena hati nurani yang bersalah. Suara Pem Yanman agak dingin. Rasa bersalah. Zuan tercengang. Dia merasa dia tidak mendapatkan pesan yang sama dari ujungnya. Mata Pem Yanman memerah saat dia berkata, ibuku tidak akan mati jika bukan karena dia. Dia yang membunuh ibu mertua. Zuan mengerutkan kening. Sedikit niat membunuh muncul di matanya. Dia bahkan berpikir bahwa siau-yau adalah orang yang baik. Pem Yanman menghela nafas dan berkata, ibuku tidak dibawa mati olehnya secara langsung, tetapi dia terluka olehnya. Kultifasinya hancur, itulah sebabnya dia tidak dapat melindungi dirinya sendiri ketika sesuatu yang serius terjadi. Tidak heran kamu membencinya, Zuan mengerti sekarang. Alasan mengapa siau-yau seperti itu, ekspresinya yang berkedip-kedip antara kegilaan dan rasa bersalah, mungkin justru karena itu. Dia bisa mengerti mengapa Pem Yanman tidak mau menerima tawaran untuk membawanya pergi sekarang. Zuan dengan hati-hati menyeka air matanya dan bertanya karena khawatir, bagaimana ibu mertua meninggal. Pem Yanman menggelengkan kepalanya dan berkata, saat itu aku masih terlalu kecil, saya tidak mengingat semuanya dengan jelas lagi. Setiap kali saya bertanya kepada ayah saya, dia akan selalu marah. Saya bertanya kepada pemabuk itu juga, tetapi dia juga tidak memberitahu saya apapun. Petik 2 Dilihat dari bagaimana dia sedikit gemetar, Zuan tahu dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia memegang tangannya erat-erat untuk memberinya kehangatan. Dia bertanya, apakah kamu tidak menerima surat yang ada hubungannya dengan ibumu, itulah sebabnya kamu bergegas kembali. Apakah klan P menipumu? Bukan itu. Makam ibuku dirampok oleh seseorang, dan mereka tidak menemukan jenazahnya. Pem Yanman menggigit bibirnya. Kupikir itu karena pemabuk bodoh itu, tapi dia bilang bukan. Aku sudah menyelidiki masalah ini selama ini. Hal seperti itu terjadi. Zuan sangat marah. Jangan khawatir, saya sekarang bagian dari utusan kekaisaran. Saya dapat membantu Anda menyelesaikan semua ini. Petik 2 Terima kasih, Ah Zuh. Pem Yanman bersandar dengan lembut ke dalam pelukannya. Dia berkata, Saya sangat lelah. Dengan Anda di sisi saya, saya merasa jauh lebih baik. Petik 2 Aku di sini, jadi semuanya akan lebih baik. Zuan dengan lembut membelai rambutnya yang lembut. Dia kemudian bertanya, Ku dengar ayahmu ingin menikahkanmu dengan pewaris rajaki. Ya, klan P sebenarnya memiliki niat itu sejak lama, tetapi saya lari ke Brightmoon City untuk menghindarinya. Setelah serangkaian kecelakaan, aku akhirnya bertemu denganmu. Saya kira itu adalah takdir. Pei Yanman memiliki senyum di wajahnya ketika dia mengingat bagaimana mereka berdua bertemu. Zhao Zhi, bocah itu, berani mengejar istriku. Aku akan mematahkan kaki ketiganya saat aku melihatnya lagi. Seru Zuan. Dia ingin berbicara kasar tentang Pei Zhao, tapi bagaimanapun juga itu adalah ayahnya, jadi dia tidak membawanya pada akhirnya. Siapa istrimu? Bukankah istrimu Cuyang? Pei Yanman mendengus dan mengerutkan hidungnya. Cuyang dan aku sudah saling menceraikan. Zuan terbatuk. Maaf, Cuyang, aku telah berbuat salah padamu. Kami telah melakukan ritual kami dengan benar berlutut ke langit dan bumi di Yingsu. Kami adalah suami dan istri selama beberapa kehidupan. Kamu masih berani berbicara tentang Yingsu. Kamu bahkan tidak melepaskanku ketika aku masih sangat muda. Pei Yanman menatapnya dengan matanya yang indah, wajahnya yang menakjubkan terlihat lebih menawan di bawah penerangan cahaya lilin. Bibir merahnya memiliki kilau menawan. Zuan tidak bisa menahan diri dan menciumnya. Pei Yanman mengerang, tangannya secara alami melingkari leher kekasihnya. Berbeda dengan Cuyang yang dingin dan menyendiri, dia selalu menjadi orang yang bersemangat. Keduanya bahkan telah menghabiskan beberapa generasi sebagai suami dan istri di Yingsu, jadi mereka sudah sangat akrab satu sama lain. Dua kekasih yang penuh gairah telah berpisah begitu lama. Sekarang setelah mereka dipersatukan kembali, mereka secara alami bersatu. Udara dan suhu juga menjadi panas terik. Sementara itu, di kota, di dalam tempat persembunyian rahasia pewaris Rajaki, Han Fengqiu bertanya kepada Zhao Z bagaimana perasaan pewaris muda tentang nonapei. Saya bisa melihat sekilas sosok anggunnya. Meskipun saya hanya bisa melihat profil sampingnya, dia adalah kecantikan yang luar biasa. Saya kira dia layak menjadi istri pewaris muda ini. Zhao Z menganggup puas. Sosok cantik itu terus muncul di benaknya. Jika bukan karena fakta bahwa latar belakangnya agak canggung, aku bahkan tidak keberatan memilikinya sebagai istri utamaku. Bab 1010 Zhao Z tersenyum. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan berkata, tapi dia sepertinya tidak ingin bertemu denganku di siang hari. Jangan bilang dia tidak mau. Han Fengqiu menjawab, wanita mana di dunia ini yang tidak ingin menjadi selir Raja Kimanor. Peningkatan status seperti itu adalah sesuatu yang diharapkan banyak orang tetapi tidak akan pernah bisa didapatkan, jadi mengapa dia tidak mau. Dia mungkin terlalu malu, atau mungkin dia sengaja berpura-pura menjadi pendiam untuk menarik perhatian Anda yang terhormat. Memang, wanita ini telah berhasil menarik perhatian Tuan Muda ini. Seluruh kepala Zhao Z dipenuhi dengan sosok cantik yang dia lihat di siang hari. Dia berpikir sendiri betapa hebatnya bersama wanita itu. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku hanya merasa sedikit cemas. Zhao Z tiba-tiba menyuarakan pikirannya. Dia melihat ke arah klan Pei dengan ekspresi bingung. Sementara itu, di Pei Manor, terangan yang akan membuat tulang siapapun meleleh terdengar. Itu menyakitkan. Hah, Zhu An mengangkat kepalanya dengan bingung. Contoh, Pei Man Man terkikik ketika dia melihatnya dalam kebingungan yang langka. Namun, dia membuang muka karena malu dan melanjutkan, apakah kamu lupa? Di Ying Su, hanya, hanya jiwa kita yang bersama. Zhu An tercengang. Kemudian dia menyadari, kalau begitu, bukankah itu berarti kamu masih jari sedingin es menempel di mulutnya. Pei Man Man menatapnya dengan ekspresi yang menyenangkan, namun kesal. Kamu tidak diizinkan untuk mengatakannya. Aku tidak akan, aku tidak akan, haha. Zhu An tidak bisa menahan tawa. Tidak ada pria yang tidak akan bahagia dalam situasi seperti itu. Kamu orang jahat gelombang, Pei Man Man akhirnya sedikit kesal. Dia memamerkan taringnya dan akan menggigitnya. Keduanya dengan cepat terjerat satu sama lain. Setelah mereka bertengkar sebentar, Zhu An memeluk tubuh lembutnya, berkata, Astaga, aku sangat merindukanmu. Gerakan mengungkap kekerasan Ual demi menghapuskannya. Tatapan menawan Pei Man Man sangat lembut. Dia menatapnya dengan perasaan lembut, seolah-olah dia diam-diam mengundangnya masuk. Bagaimana Zhu An bisa menahan diri? Dia segera menciumnya. Di ruang bawah tanah rahasia, mereka berdua telah menjadi suami dan istri selama beberapa generasi. Mereka sudah menjadi sangat intim. Hmm, sakit. Beberapa saat kemudian, seorang pelayan di bawah tiba-tiba terbangun dengan kaget. Dia mendengar derit datang dari atas. Dia bingung, bertanya-tanya apakah istrinya tidak bisa tidur? Mengapa dia berguling-guling gelisah di tempat tidur? Karena Pei Man Man biasanya menghabiskan waktunya berkultivasi, dia tidak membiarkan pelayan itu mengganggunya. Itulah mengapa pelayan hanya bisa merasa gugup. Dia bergumam, aku akan membuatkan bubur obat yang menenangkan untuk diminum dan membantunya tidur lebih nyenyak. Benar, saya juga harus memberitahu pengurus rumah tangga bahwa tempat tidur perlu diganti. Petik 2. Meskipun nona saya tidak menerima banyak bantuan, dia tidak bisa hanya tidur di ranjang tua yang mengerang seperti ini hanya karena dia tidak bisa tidur. Pelayan itu berpikir sendiri dengan linglung. Kemudian, dia berbalik dan mencoba untuk kembali tidur. Untuk beberapa alasan, dia juga mulai merasa sedikit gelisah saat mendengarkan derit itu. Keesokan paginya, Zuan merasakan sakit yang menyengat. Dia terbangun karena seseorang telah menggigitnya. Dia menyeringai, bertanya, apa yang kamu lakukan? Rambut panjang Pei Mian Man tersebar di lengannya. Dia memamerkan gigi taring kecilnya dan berseru, kamu penjahat, kamu mengambil keperawananku tiga kali. Zuan terkekeh dan membawanya ke dalam pelukannya, berkata, kamu penjahat, kamu seharusnya senang tentang itu. Gadis-gadis lain tidak akan pernah memiliki pengalaman sepertimu. Kamu mungkin orang yang paling bahagia. Pei Mian Man benar-benar kesal melihatnya begitu bahagia. Dia pindah untuk menggigitnya lagi, memulai ronde gulat lainnya. Beberapa saat kemudian, Pei Mian Man mendorong pria di sebelahnya menjauh. Masih ada sedikit kemerahan di wajahnya saat dia berkata, ini hampir siang, dan pelayan akan segera datang. Anda harus cepat kembali. Petik 2 Zuan tampak agak murung, bertanya, mengapa kita harus selalu tertutup? Haruskah aku melamar ayahmu saja? Pei Mian Man menjawab dengan ekspresi ambigu, lalu bagaimana dengan cuyan? Zuan mencekik Pei Mian Man tertawa dan berkata, tidak apa-apa, saya cukup senang hanya untuk mendengar bahwa Anda memiliki niat itu. Klan saya ingin menikahkan saya dengan Raja Ki Manor sebagai selir, jadi bagaimana mereka bisa mengizinkan saya untuk menikah dengan orang lain? Kalian anggota klan benar-benar sangat bodoh. Raja Ki sudah hampir selesai, namun mereka masih terus melemparkan barang-barang langsung ke lubang api. Zuan secara alami tahu bahwa Kaisar sudah mengincar Raja Ki. Pei Mian Man tersenyum dan menjawab, saya tidak menyukai orang lain, jadi siapa yang peduli apakah dia pewaris Raja Ki atau orang biasa? Aku tidak akan menikahi mereka. Aku hanya akan menikahimu sendirian. Zuan benar-benar tersentuh ketika mendengar itu. Dia segera menariknya mendekat. Pei Mian Man segera terguncang dan berkata, saya benar-benar tidak bisa melanjutkan, biarkan aku perlahan. Saat Zuan hendak pergi, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan mengeluarkan pedang, tusuk gigi, yang diberikan Xiao Yao kepadanya, sambil berkata, simpan ini bersamamu. Jika Anda akhirnya menghadapi seseorang yang tidak dapat Anda kalahkan, gunakan saja ini untuk melawan mereka. Itu akan melepaskan serangan yang setara dengan serangan kekuatan penuh dari seorang kultifator peringkat master. Petik 2. Xiao Yao tidak tahu bahwa Zuan masih memiliki kartu truf lain di bawah ikat pinggangnya. Hal seperti itu tidak terlalu berguna baginya. Lagi pula, jika dia menghadapi sesuatu yang terlalu sulit untuk dihadapi, dia masih memiliki dekrit kaisar. Sementara itu, meskipun kultifasi Pei Mian Man tidak rendah, dan dia bahkan memiliki patung burung hantu Fu Hao. Itu tidak akan cukup untuk melawan seorang ahli sejati. Selain itu, dia tidak bisa selalu berada di sisinya, jadi hal seperti itu akan membuat Zuan merasa sedikit lebih nyaman. Apakah kamu mendapatkannya dari pemabuk? Aku tidak menginginkannya. Pei Mian Man segera mengenali latar belakang pedang kecil itu. Dia mendengus dan menolak. Jangan membuat keributan. Itu adalah sesuatu yang saya berikan kepada Anda sekarang. Zuan melemparkannya ke pakaiannya. Cloud Center Komandery sangat berbahaya, dan klan Pei bahkan ingin menikahkanmu. Memiliki lebih banyak hal untuk melindungi diri sendiri hanya bisa menjadi hal yang baik. Kamu sekarang milikku, jadi kamu harus melindungi dirimu dengan baik untukku. Petik 2 Huff, siapa milikmu? Pei Mian Man mencibir, Rona Merah Muda melintasi pipinya. Zuan tiba-tiba merasa moodnya sedang bagus lagi. Tapi pada akhirnya dia diusir. Ketika kembali ke kediamannya, Zuan merasa seolah-olah semua stres yang dia alami dari misi telah hilang. Ketika dia mengingat malamnya yang lembut dan antusias dengan Pei Mian Man, dia langsung merasa segar kembali. Gao Ying dan Pei Yu sedang mandi. Mau tak mau mereka bertanya ketika mereka melihat betapa bahagianya dia, Kakak Zu, apa yang membuatmu dalam suasana hati yang baik hari ini? Zuan terbatuk dan berkata, bukan apa-apa. Aku hanya dalam suasana hati yang baik. Pei Yu pindah dan mengendusnya. Dia berkomentar, hmm, Anda cukup wangi. Baunya jauh lebih baik daripada gadis-gadis dari tempat kesenangan. Apakah semua gadis di Cloud Center Komanderi memiliki selera yang begitu mulia? Gao Ying memiliki ekspresi kepahitan tersembunyi di wajahnya. Dia berkata, Saudara Zu, Anda bahkan tidak mengundang kami. Zuan terdiam. Keduanya benar-benar kecanduan bermain-main di rumah bordil itu. Dia melihat Sang Hong keluar dari kamarnya juga. Zuan terbatuk dan berkata, Kami adalah anggota utusan kekaisaran, kami mewakili martabat pengadilan. Bagaimana kita bisa pergi ke tempat kesenangan? Kami akhirnya akan menjadi bahan tertawaan para pejabat Cloud Center Komanderi. Sang Hong mengangguk sebagai penghargaan. Meskipun Ah Zu terkadang berperilaku sedikit sembrono, dia masih tahu kapan harus bertindak serius. Kiner tidak akan dirugikan dengan mengikutinya. Huh, kita sudah pergi begitu lama. Aku ingin tahu apakah Kiner bisa atau tidak. Pei Yu dan Gao Ying memiliki ekspresi aneh. Mereka berpikir dalam hati, kepada siapa kamu berbicara seperti itu. Mereka baru saja akan mengejeknya ketika mereka menyadari bahwa Sang Hong ada di dekatnya. Mereka segera mengubah nada mereka. Kata-kata Saudara Zu benar. Saudara Zu adalah model bagi generasi kita. Zuan agak malu ketika dia melihat keduanya menggertakkan gigi. Dia segera mengubah topik, bertanya, haha, mengapa kalian semua bangun pagi-pagi? Apakah kamu sudah punya rencana? Kami akan mengunjungi Nyonya Yu. Dia adalah komponen kunci dari kasus kali ini. Ekspresi mereka menjadi agak tergerak. Yu Yan Luo adalah kecantikan nomor satu di masa lalu. Meskipun mereka tahu seseorang seperti itu tidak akan pernah memiliki hubungan dengan mereka. Sebagai pria, siapa yang tidak ingin mengagumi kecantikannya dari dekat? Zuan menjawab, Oh, kalau begitu kalian harus pergi, aku tidak akan ikut denganmu. Aku melihat sekeliling tadi malam, jadi aku merasa sedikit lelah sekarang. Aku akan beristirahat. Dia berpikir, Big Man Man benar-benar penyihir kecil. Aku sama sekali tidak bisa tidur semalam. Gao Ying dan Pei Yu bingung. Anda bahkan tidak tertarik melihat kecantikan nomor satu. Apakah Anda bahkan seorang pria atau tidak? Tetap saja, lebih baik bagi mereka jika Zuan tidak pergi. Kalau tidak, dia akan selalu mencuri sorotan entah bagaimana. Ah, Zuan, istirahatlah dengan baik. Anda tidak perlu khawatir tentang masalah Yu Yan Luo, kata Sang Hong. Meskipun dia penasaran dengan apa yang sedang diselidiki Zuan malam sebelumnya, menilai dari betapa lelahnya Zuan, dia tidak bisa benar-benar menanyakannya saat ini. Lebih penting bagi Zuan untuk kembali dan beristirahat dulu. Terima kasih, Paman yang terhormat. Wajah Zuan memanas dan dia dengan cepat kembali ke kamarnya. Ketika dia memasuki selimut, dia tertidur hanya beberapa saat setelah menabrak tempat tidur. Dia benar-benar terlalu lelah setelah malam sebelumnya. Sementara itu, di Pamanor, Pisao dengan sopan menerima pewaris Raja Ki bersama istrinya. Zaozi menunjuk ke kotak hadiah yang indah di atas meja, berkata, ini adalah kue spesial yang saya beli dari Kasiamun Restoran untuk Nona Pai. Saya harap mereka sesuai dengan selera Nona Muda. Petik 2. Pewaris muda itu terlalu baik. Nyonya Pai memiliki senyum lebar di wajahnya. Dia kemudian mendesak seorang pelayan ke samping, mengapa kamu belum mengundang Nona Muda itu? Pelayan itu pergi, lalu kembali. Dia tergagap, Nona Muda. Nona Muda berkata bahwa dia lelah, jadi dia akan tidur lagi. Dia bilang Tuhan dan Nyonya harus makan sendiri. Senyum Nyonya Pai membeku. Dia berseru, gadis sialan itu. Apakah tidur sepanjang malam tidak cukup? Pewaris muda datang jauh-jauh ke sini untuk menemuinya, bagaimana dia bisa begitu sembarangan? Petik 2. Zhao Zhi mengerutkan kening. Pei Myanmar akan menjadi selirku di masa depan, bagaimana Anda bisa berbicara tentang dia seperti ini? Pei Zhao sepertinya merasakan perubahan sikap Zhao Zhi. Dia dengan cepat menghentikan istrinya dari memarahi Pei Myanmar lebih lanjut, dengan mengatakan, Ahem, Nyonya, bagaimana kalau Anda memanggilnya secara pribadi? Saya harus meminta ahli waris untuk pengampunan Anda. Anak itu telah sedikit dimanjakan oleh kita, jadi dia menjadi sedikit keras kepala. Tidak apa-apa, biarkan dia tidur lebih lama. Kita bisa mengobrol sendiri. Zhao Zhi tersenyum. Dia ingin meninggalkan Pei Myanmar dengan kesan yang baik. Seorang wanita secantik dia harus membuat sedikit ulah dari waktu ke waktu. Lebih jauh lagi, dia pasti sedikit terguncang bahwa dia akan menikah dengan tuan muda ini. Kesulitannya bisa dimengerti. Aku harus menunjukkan padanya sisi genlemanku. Dia akan segera memiliki pendapat yang baik tentang saya. Penampilan luar biasa Pei Myanmar dan sosok menggerahkan muncul di benaknya lagi. Tidak heran dia memiliki sosok yang luar biasa, itu semua dari istirahat yang baik. Istri saya benar-benar mengemaskan. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.